River of Chaos seperti Sabit Grim Rapper, menuai banyak nyawa. Ceritan memenuhi udara saat darah tak berujung mewarnai sungai kekacauan menjadi merah. Ki darah melonjak ke langit. Kembalinya Wang Chen yang tiba-tiba seperti sebuah batu besar yang dilemparkan ke dalam danau, memicu gelombang yang mengamuk. Bajingan, Wang Chen, ini bukan tempat bagimu untuk bertindak lancang. Melihat sungai kekacauan Wang Chen mendatangkan malapetaka, banyak orang dari Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga bermata merah. Tak termaafkan. Bagaimana mereka bisa membiarkan Wang Chen membuat kekacauan seperti ini? Apakah Wang Chen ini benar-benar berpikir bahwa paviliun pembantaian naga dan Gunung Sainte tidak punya siapa-siapa untuk dihadapi? Istirahatlah untukku. Cahaya berkedip, melihat sungai kekacauan tak terbendung, suara gemuruh terdengar. Di tengah suara yang menusuk, sesosok tubuh melintas dan menyerbu ke dalam lingkaran pertempuran Wang Chen. Merusak. Dengan raungan marah, sosok itu menjepit segel di tangannya. Ribuan anjing laut langsung mengembun menjadi terik matahari, menyatu dengan sungai kekacauan. Ledakan. Dalam sekejap, suara gemuruh keras terdengar. Seluruh langit bergetar hebat. Suara mendesing. Sungai kekacauan berguncang hebat. Di tengah ledakan energi, asap mengepul dan energi sungai kekacauan menyembur ke segala arah. Binatang buas yang terbentuk di sungai kekacauan itu meraung. Merusak. 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 Di tengah ombak yang tak berujung, sosok itu memandangi sungai kekacauan yang sedang berjuang dan meraung dengan ekspresi dingin. Suara mendesing. Akhirnya, dengan serangkaian raungan marah dan energi tak berujung yang terpancar, matahari yang terik itu akhirnya meledak dengan kekuatan yang menakutkan di kedalaman sungai kekacauan. Dalam sekejap, kekacauan yang sebelumnya terjadi di sungai kekacauan hancur berkeping-keping. Suara mendesing. Energi meluap dan darah turun dari langit. Buk-buk-buk. Saat sungai kekacauan terkoyak, sosok Wang Chen berhenti dan mundur beberapa langkah. Akhirnya, seorang ahli telah tiba. Melihat sosok yang mengoyak sungai kekacauan, mata Wang Chen menyipit. Dia tidak terlalu kecewa. Bagaimanapun, itu hanyalah sungai kekacauan. Dia telah membunuh beberapa orang. Itu sepadan. Bahkan jika River of Chaos pecah, itu hanya akan menyebabkan darah di tubuhnya melonjak. Di sisi lain, murid Wang Chen menyusut saat melihat ahli di depannya. Ini adalah seorang ahli. Mengingat kekuatan Wang Chen saat ini, sungai Primal Chaos yang dia keluarkan dengan mudah dihancurkan. Orang ini sangat kuat. Dia mungkin seseorang yang telah berkultivasi ulang sembilan kali. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen bersinar dingin. Apakah menurutmu menghancurkan sungai Primal Chaos milikku akan menjadi akhir? Tidak, ini hanya awal. Sungai kekacauan. Ini hanyalah pendahuluan. Lihatlah 10.000 mantra ku. Setelah hening beberapa saat, bibir Wang Chen menyeringai. Seorang ahli, Wang Chen menyukainya. Karena Wang Chen tahu betul bahwa jika dia dapat menarik lebih banyak ahli, dia akan dapat membantu aliansi pembunuhan surga menanggung lebih banyak tekanan saat ini. Dia harus bertahan sampai keluarga Wang tiba. Pada saat ini, jika aliansi pembunuhan surga runtuh, keluarga Wang pasti tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Saat itu, semua orang sudah tamat. Pada saat ini, Wang Chen meninggalkan semua pikiran yang mengganggu. Bertarung, yang ada hanya perkelahian dan pembunuhan di pikirannya. Dia harus membunuh ahli sebanyak yang dia bisa. Weng! Menstabilkan tubuhnya, Wang Chen dengan cepat memadatkan 10.000 segel mantra di tengah hujan darah yang turun dari langit. Saat segel Wang Chen dilepas, di atas kuali langit dan bumi, segel emas tak berujung mengembun dan berubah menjadi segel emas surgawi yang menekan ke bawah. Seolah-olah matahari telah terbenam dan dunia sedang menuju akhir. Seluruh dunia gemetar di tengah-tengah sigil besar ini. Ledakan! 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 Segelnya belum sepenuhnya mendarat, tapi aura kuat sudah mulai menyapu. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, dalam radius 10.000 meter. Semuanya hancur. Bahkan kota Kian, yang berjarak puluhan ribu meter dari Wang Chen, tersapu oleh gelombang udara yang sangat besar. Tembok kota yang mengjulang tinggi mulai runtuh. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa memblokir 10.000 segel mantra ku. Dengan cibiran di wajahnya, Wang Chen berteriak, tekan. Ledakan! Saat Wang Chen mendengus, kecepatan jatuhnya segel tiba-tiba meningkat. Tidak baik! Melihat segel emas telah memotong semua rute pelarian, ekspresi tetua, yang diselimuti aura kuat, menjadi gelap. 10.000 segel mantra, ini berisi ribuan keterampilan Tao dan sangat kuat. Saya khawatir gerakan yang dilakukan oleh Wang Chen ini hampir sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari seorang seniman bela diri tahap akhir yang telah berkultivasi ulang sembilan kali. Saya harus berhati-hati. Menyipitkan matanya, orang tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berpikir sendiri. Lihatlah gerbang alam semestaku. Sesaat kemudian, sosok lelaki tua itu tiba-tiba bergoyang sambil meraung keras. Wang! Saat dia berteriak, energi di sekelilingnya mengembun dan gerbang alam semesta yang kuat muncul. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya menembus langit malam dan turun dari langit, seolah-olah datang dari balik awan. Sinar cahaya surgawi ini mengembun di depan lelaki tua itu. Saat lelaki tua itu dengan cepat membentuk rune dan menggabungkannya, cahaya surgawi berubah menjadi gerbang aneh dalam sekejap mata. Retak-retak-retak! Gerbang raksasa itu terbuka, seolah berisi seluruh alam semesta. Bintang-bintang berputar dan terpesona. Setiap bintang mengandung tekanan kuat yang membuat bulu kuduk berdiri. Astaga, ini gerbang alam semesta. Patriar kedua gunung Sainte. Dia seharusnya menjadi Patriar kedua gunung Sainte. Namun, dia sepertinya telah menghilang beberapa tahun yang lalu, dan muncul kembali hari ini. Dikabarkan bahwa kekuatannya tidak kalah dengan Kelin. Ini adalah seseorang yang bisa bersaing dengan Kelin. Dia adalah seseorang yang selamat dari era abadi dan merupakan Patriar gunung Sainte yang paling misterius. Hanya saja dia jarang muncul di mata orang. Gerbang alam semesta ini bahkan lebih misterius lagi. Gerbang alam semesta berisi alam semesta. Gerbang ini memobilisasi kekuatan langit dan menggunakan bintang-bintang yang tak ada habisnya. Dikabarkan bahwa selama abad pertengahan, dia muncul untuk mencari gerbang alam semesta dan menekan ratusan pembangkit tenaga listrik di Serace. Saat mereka menyaksikan gerbang raksasa muncul dan alam semesta di dalamnya, para penonton sepertinya memikirkan sesuatu dan mereka semua menjadi gempar. Bukan hanya penontonnya saja, bahkan anggota gunung Sainte, pavilion pembunuh naga, dan aliansi pembunuhan langit yang bertarung membelalakkan mata mereka. Mungkin banyak orang yang belum mengetahui siapa patriar kedua gunung Sainte. Namun, langkah ini, gerbang alam semesta, telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah. Sekarang gerbang alam semesta telah muncul sekali lagi, apakah ia akan melahap Wang Chen? Seluruh medan perang sepertinya menjadi tenang dalam sekejap. Semua orang memandang Wang Chen dan lelaki tua itu. Di satu sisi ada jimat emas yang menutupi langit, dan di sisi lain ada gerbang alam semesta yang bisa melahap langit dan bumi. Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah? Udara membeku dan waktu membeku. Bahkan tidak ada yang berani bernapas. Bas! Dalam keheningan yang aneh ini, jimat emas mengeluarkan sinar cahaya keemasan yang merobek langit dan menekannya. Di sisi lain, gerbang alam semesta yang terbuka sepenuhnya meletus dengan energi yang kuat. Bintang-bintang tak berujung di dalamnya sepertinya telah menyatu menjadi sungai yang panjang dan menyembur keluar. Dalam sekejap mata, kedua energi itu bertabrakan di kehampaan. Bang! Gemuruh! Setelah hening sejenak, terjadi ledakan ekstrim. Gelombang udaranya cukup untuk menjungkir balikan seluruh dunia. Jimat emas itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan galaksi melonjak karena angin dan ombak yang dahsyat. Tabrakan kedua energi tersebut menimbulkan raungan tak berujung dan gelombang udara tak berujung. Retak-retak-retak! Jimat emas, yang semula menekan dengan gila-gilaan, tiba-tiba terhenti di tengah suara gemuruh dan retakan mulai menyebar ke seluruh jimat emas. Off! Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya bergetar hebat. Bagaimana bisa begitu kuat? Dengan mata terbuka lebar, Wang Chen menatap 10.000 seni sihir yang telah sepenuhnya diblokir di depannya, membeku di udara, dan cahayanya dilahap. Wang Chen sangat jelas tentang kekuatan 10.000 seni sihir. Bagaimana mungkin? Mungkinkah ini gerbang misterius alam semesta? Wang Chen tersentak saat dia menatap pintu besar di belakang lelaki tua itu yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi. Itu bukanlah kemampuan ilahi atau kemampuan ilahi yang hebat. Ini mungkin jurus ampuh yang bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi. Eksistensi yang melampaui kemampuan ilahi. Itu sebanding dengan teknik pemisahan kejadian dan teknik penghukum dewa. Cahaya bintang tak terbatas di dalam pintu melambangkan bintang tak berujung. Menggunakan kekuatan bintang yang tak ada habisnya untuk melawan 10.000 seni sihirnya. Ini. Wajah Wang Chen menjadi gelap. 10.000 seni sihir memang kuat, tapi apakah itu cukup kuat untuk melawan langit dan bumi? Tidak. Mustahil. Bahkan teknik Big Bang Wang Chen belum mencapai level itu, apalagi mantra segala hukum. Wang Chen tahu bahwa dia telah gagal. Dia telah meremehkan kekuatan tetua ini. Gerbang misterius alam semesta. Dia adalah leluhur tua kedua di Gunung Sainte, leluhur tua kedua yang terlupakan, supremasi Xuan Yu. Seorang jenius dari keluarga Xuan Ming. Tidak baik, mundur. Sementara dia diliputi keterkejutan, Wang Chen dapat dengan jelas melihat bahwa 10.000 seni sihir tidak dapat lagi menahan kehancuran bintang-bintang. Retakan menyebar dengan cepat, dan sepertinya akan runtuh sepenuhnya. Mengetahui bahwa tidak mungkin untuk terus melawan, Wang Chen dengan tegas memilih untuk menyerah. Mengambil kuali semesta dan membiarkan 10.000 seni sihir runtuh, Wang Chen ingin mundur dan segera mundur. Huff. Biasa saja. Tahukah Anda bahwa Anda tidak bisa menolak? Sudah terlambat. Melihat Wang Chen mengabaikan jimat emas itu dan mengaktifkan energinya untuk mundur, supremasi Xuan Yu mengungkapkan senyuman dingin. Gerbang alam semesta sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Sekarang setelah muncul, bagaimana bisa begitu sederhana? Hari ini, supremasi Xuan Yu akan membiarkan Wang Chen jatuh di gerbang alam semesta miliknya. Dengan kekuatan Wang Chen yang kuat, memelihara gerbang alam semesta, gerbang alam semesta miliknya pasti akan meningkat, bukan? Dalam pertempuran yang hanya diketahui sedikit orang pada abad pertengahan, supremasi Xuan Yu bertemu dengan tokoh dikdaya yang tiada taranya, dan gerbang alam semesta miliknya mengalami kerusakan parah. Hingga saat ini, gerbang alam semesta belum pulih ke puncaknya. Namun, jika dia menyempurnakan Wang Chen dan menggunakan Wang Chen untuk memelihara gerbang alam semesta, gerbang alam semesta pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Wang Chen, kamu mau melarikan diri ke mana? Memikirkan hal ini, mata orang tua itu berkedip. Bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen pergi? 3182 Wang Chen, menurutmu kamu akan pergi ke mana? Melihat Wang Chen tahu bahwa dia tidak bisa menolak gerbang alam semesta, yang mulia Xuan Yu mengungkapkan senyuman dingin. Wang Chen ingin melarikan diri. Bagaimana mungkin? Hari ini, yang mulia Xuan Yu harus membunuh Wang Chen. Yang mulia Xuan Yu ingin memberitahu dunia betapa kuatnya pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Dia lebih membutuhkan energi dan vitalitas Wang Chen. Istirahatlah untukku. Memikirkan hal ini, yang mulia Xuan Yu mengaktifkan gerbang alam semesta dengan sekuat tenaga. Ledakan. Energi dahsyat meletus dari gerbang alam semesta. Tanpa 10.000 seni sihir Wang Chen, bagaimana dia bisa menandingi energi ini? Gemuruh. Setelah ledakan cahaya bintang yang tak ada habisnya, langit dan bumi bergemuruh, dan pecahannya berterbangan kemana-mana. Dalam sekejap, 10.000 seni sihir yang sangat kuat berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di tengah suara gemuruh. Hua. Energi meluap, dan seluruh dunia diliputi aura tirani. Puci. Meskipun dia telah menyerap pada 10.000 seni sihir, saat 10.000 seni sihir dihancurkan, Wang Chen tidak bisa menahan gemetar. Dia memuntahkan setegup darah, dan kulitnya menjadi agak pucat. Gerbang alam semesta yang sangat kuat. Menghirup udara dingin, Wang Chen mengatupkan giginya dan berseru kagum. Hahaha, Wang Chen, mati. Melihat 10.000 seni sihir hancur, Wang Chen memuntahkan setegup darah. Wajah yang terhormat Suanyu dipenuhi dengan senyuman gila. Wang Chen, masih berpikir untuk melarikan diri. Mari kita lihat bagaimana dia lolos. Wang Chen saat ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Bagi Suanyu, yang menunggu Wang Chen hanyalah kematian. Dia tidak punya tempat tujuan, kemanapun dia pergi. Gerbang alam semesta, pencegahan langit dan bumi. Sambil meraung, Suanyu mengaktifkan gerbang alam semesta dengan lebih panik. Gemuruh. Suara gemuruh pelan terdengar. Gelombang energi lain berubah menjadi sungai panjang, mengalir keluar dari gerbang alam semesta. Pada saat ini, sungai panjang itu menghubungkan dua dunia, seolah-olah telah berubah menjadi pedang tajam, dengan kejam menusuk ke arah Wang Chen. Meninggal dunia. Aura sungai panjang tak tertandingi. Saat sungai panjang ini muncul, seluruh langit malam terkoyak. Seluruh dunia terkoyak. Sebuah lubang hitam raksasa telah lahir, semakin menonjolkan kecemerlangan sungai bintang ini. Bagaikan pedang berharga yang terhunus, pada saat ini, sungai ini tak terbendung. Tidak baik. Wang Chen dalam bahaya. Gerbang alam semesta sungguh kuat. Tidak mungkin bagi Wang Chen untuk memblokir langkah ini, kan? Keadaannya telah dibalik. Tiba-tiba, yang terhormat Suanyu benar-benar muncul. Sudah berapa lama dia hilang. Wang Chen benar-benar tidak beruntung. Dengan Suanyu di sini, Wang Chen ditakdirkan untuk mati hari ini. Menyaksikan sungai panjang mengejar Wang Chen, para penonton di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dan menjadi gempar. Semua orang dari keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga merasa gelisah. Tidak. Banyak dari mereka yang meraung pada saat bersamaan. Suanyu. Kemunculan makhluk kuat ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Berengsek. Seruan kaget terdengar dari sekeliling. Semburan udara yang dahsyat menyapu Wang Chen bersamaan dengan rasa dingin yang menyesakan. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk keras-keras. Apa yang sedang terjadi? Aura yang sangat kuat. Saya khawatir saya tidak dapat memblokirnya. Mungkinkah gerbang alam semesta benar-benar berisi langit dan bumi, dan mampu memobilisasi kekuatan langit dan bumi? Kekuatan semacam ini bahkan bisa dibandingkan dengan gerakan pembatasan yang sangat kuat, bukan? Sangat kuat. Bolehkah aku hanya menunggu kematian? Tidak. Saya tidak bisa menerima ini. Merasakan raungan di belakangnya, Wang Chen mengatupkan giginya, wajahnya penuh kengganan. Tidak bisa dihindari. Benar-benar. Huff. Ingin membunuhku. Jangan pernah memikirkannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen meraung dengan enggan. Kekuatan lima elemen. Gabungkan. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen langsung mengerahkan energi di sekitarnya dan menggabungkan kekuatan lima elemen. Dia pasti tidak bisa melawannya secara langsung. Tapi bagaimana jika dia menghindar? Jika dia mengelak, masih ada harapan. Jika dia benar-benar mengandalkan kecepatan ledakan setelah menggabungkan tiga jenis kekuatan lima elemen, Wang Chen masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Astaga. Saat energi Wang Chen menyatu, auranya langsung melonjak lagi. Astaga. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Seolah dalam sekejap, Wang Chen menghilang dari dunia ini. Sungai kekacauan yang hendak menelan Wang Chen, di bawah kecepatan Wang Chen, benar-benar terkoyak. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat cepat. Saya tidak menyangka kecepatan Wang Chen menjadi begitu kuat. Sebelumnya, dia sebenarnya menyembunyikan kecepatannya selama ini. Apakah ini kecepatan sebenarnya Wang Chen? Sebelumnya, kecepatan Wang Chen sangat menantang. Tapi sekarang, ini benar-benar di luar imajinasi. Peningkatan kecepatan Wang Chen yang tiba-tiba membuat mereka yang mengira Wang Chen akan mati, membelalak. Sepertinya telah terjadi sesuatu yang tidak terduga. Hmm, sangat cepat. Bahkan Suanyu tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya ketika melihat pemandangan ini. Tapi aku ingin melihat seberapa cepat kamu bisa. Haha, perpaduan tiga jenis gaya lima elemen. Sebenarnya seperti ini. Perpaduan tiga jenis kekuatan lima elemen seperti itu, ketika dilepaskan sepenuhnya, konsumsi energi Anda akan sangat mengerikan, dan beban pada tubuh Anda akan sangat menakutkan. Berapa lama Anda bisa mempertahankannya? Terlebih lagi, menurut Anda apakah Anda dapat terhindar dari terkunci oleh gerbang alam semesta? Peningkatan kecepatan Wang Chen yang tiba-tiba menyebabkan Yang Mulia Suanyu hanya tertegun sejenak. Segera setelah itu, dia tertawa keras dan dingin. Wang Chen mengira dia bisa menghindari kematian dengan mengandalkan kecepatan. Dia terlalu banyak berpikir. Membunuh, membunuh, membunuh. Tangannya menari, rambut panjangnya berdiri, dan Suanyu meraung dengan ekspresi menyeramkan. Wus! Mengikuti Auman Suanyu, dalam sekejap, beberapa getaran datang dari gerbang alam semesta. Wus! Di saat berikutnya, sebuah adegan yang membuat semua orang tercengang muncul. Di bawah kekuatan penuh Suanyu, dalam sekejap mata, tiga sungai besar bintang berkumpul. Sungai bintang-bintang ini, seolah-olah telah berubah menjadi binatang raksasa di langit dan bumi, mengalir keluar dari gerbang bintang, dan mengejar ke berbagai arah. Dalam sekejap mata, energi ini menutup langit dan bumi ke segala arah. Beberapa aliran energi tercekik menuju pusat area pada saat yang bersamaan. Wang Chen, kamu dikelilingi oleh sungai bintangku. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri. Setelah melakukan semua ini, Suanyu mengungkapkan ekspresi menghina. Wang Chen mengandalkan kecepatan untuk menghindari pengejaran. Lalu aku akan menutup semua arah. Mari kita lihat berapa lama Wang Chen bisa mengelak. Wus! Energinya saling bersilangan, langit dan bumi saling bersilangan, dan seluruh dunia sepertinya terpecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini. Melihat jumlah sungai bintang yang tiba-tiba meningkat, melihat sungai bintang yang bergulung dari segala arah, ekspresi Wang Chen menjadi sangat suram. Ini tidak bisa dilanjutkan. Dia pasti mengetahui beban menggabungkan kekuatan tiga jenis lima elemen. Sayangnya, saya baru memahami kekuatan tiga jenis lima elemen, dan kekuatan saya tidak dianggap kuat. Kalau saya sudah mencapai puncaknya, mengapa saya takut dengan konsumsi seperti ini? Tapi saat ini, saya tidak mampu mengkonsumsinya. Di pertarungan sebelumnya, saya menghabiskan terlalu banyak energi. Mengandalkan pilgu yuan dan obat suci, kekuatanku baru pulih 70 hingga 80 persen, namun beban di tubuhku belum berkurang terlalu banyak. Sekarang, jika ini terus berlanjut, aku pasti akan terbunuh di tempat. Saya harus memikirkan cara. Melihat energi yang menyapu dari segala arah, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dipikirkan yang mulia Xuanyu. Sayangnya, situasi Wang Chen saat ini sungguh tidak optimis. Gerbang alam semesta, dia tidak akan bisa bertahan lama. Jurus ini sangat ampuh. Meskipun Xuanyu telah terkenal selama bertahun-tahun, dia jarang menggunakan jurus ini. Apalagi sekarang, mengkondensasi empat aliran energi sekaligus. Selama Anda dapat mempertahankan satu gelombang, konsumsilah energi ini. Biarpun dia ingin membunuhmu lagi, itu tidak akan semudah itu. Namun, saat Wang Chen hampir putus asa, sebuah suara pelan tiba-tiba terdengar di samping telinga Wang Chen. Seperti mimpi, suara ini datang dari lubuk hati Wang Chen yang terdalam. Ini. Suara yang tiba-tiba itu membuat mata Wang Chen membelalak. Sedikit kegembiraan melintas di matanya. Wang Chen yakin dia tidak sedang bermimpi. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk bermimpi. Wang Chen bahkan bisa lebih yakin bahwa suara ini sangat familiar. Sama dengan Wu Kingsui. Nama ini langsung muncul di benaknya, sedemikian rupa sehingga Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Wu Kingsui. Benar, suara yang terdengar di samping telinga Wang Chen saat ini, bukankah itu suara Wu Kingsui? Wang Chen tidak akan mengenali orang yang salah. Lebih penting lagi, transmisi suara Wu Kingsui berarti Wu Kingsui ada di dekatnya. Berapa lama Wang Chen mencari Wu Kingsui setelah mereka berpisah di Savage Space? Belum ada kabar apapun, dan sekarang, dia muncul. Segala macam perasaan muncul di hati Wang Chen. Tahan nafasmu dan fokus. Anda memiliki medali surga. Saya tahu Anda telah menyempurnakan medali surga lagi. Dengan medali surga sebagai fondasinya, dengan kekuatan Anda sendiri, Anda hampir tidak dapat menahan sebagian energinya. Saya akan membantu Anda, dan Anda dapat melawan dengan seluruh kekuatan Anda. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Jangan bersembunyi lagi, terus bersembunyi hanya akan memperburuk keadaan. Manfaatkan momen ini ketika Suan Yu lengah, melancarkan serangan balik dan langsung bentrok. Sementara Wang Chen sangat bersemangat, seolah-olah untuk mengkonfirmasi penilaian Wang Chen, suara Wu Kingsui terdengar lagi di samping telinganya. Meskipun Wang Chen sedang terbang antara langit dan bumi saat ini, suara itu sangat jernih dan mampu menekan semua desiran angin dan suara gemuruh. Wu Kingsui menjelaskan situasi saat ini kepada Wang Chen. Melawan. Bahkan jika saya memiliki medali surga, meskipun tubuh saya kuat, saya khawatir masih sulit untuk menolaknya. Adapun bantuanmu, aku. Kita jauh, aku khawatir akan sulit untuk campur tangan secara gegabuh dalam pertempuran ini. Dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Tidak apa-apa, aku punya caraku sendiri. Lakukan saja apa yang aku katakan. Namun, Wu Kingsui sepertinya telah mendengar gumaman Wang Chen pada dirinya sendiri. Menghadapi kekhawatiran Wang Chen, Wu Kingsui berkata dengan lugas. Gerbang Alam Semesta. Di tempat di mana Wang Chen tidak bisa melihat, sudut mulut Wu Kingsui menunjukkan sedikit cibiran. Jika seseorang melihatnya, mereka akan melihat jejak penghinaan di mata Wu Kingsui. Jika bukan karena alasan tertentu, mengapa Wu Kingsui harus melalui begitu banyak masalah. Dan sekarang, meskipun ada berbagai alasan yang membatasi Wu Kingsui, tetapi untuk membantu Wang Chen melawan sungai berbintang ini. Itu bukan masalah besar. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri ini, Wu Kingsui pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Gerbang Alam Semesta. Itu sudah terkenal sejak lama, dan hampir didewakan. 3.183 Wu Kingsui. Bagaimanapun, Wang Chen tidak menyangka akan mendengar suara Wu Kingsui saat ini. Dia benar-benar datang. Mendengar kata-kata Wu Kingsui, hati Wang Chen tiba-tiba menjadi tenang. Jika saya ingin melawan pengepungan Gerbang Alam Semesta, saya harus menggunakan Gat Punisher dengan cara apapun atau menggunakan teknik langit membelah bumi lagi. Sayangnya, hal ini akan menghabiskan terlalu banyak energi. Sekarang saya belum berada di puncak, saya khawatir ini akan menjadi lebih sulit. Dan begitu saya menggunakannya, saya akan menjadi ikan di talenan. Sama sekali tidak, sepertinya saya hanya bisa menggunakan token surga. Saya telah menyempurnakan token surga lagi dan sekarang setelah berada di bawah kendali saya, pertahanannya secara alami sangat menakutkan. Namun, jika saya benar-benar ingin bertahan dari pengepungan Gerbang Alam Semesta, saya khawatir itu masih belum cukup. Namun, jika saya memobilisasi kekuatan bintang-bintang dan memicu star scroll untuk berubah menjadi miriat stars, lalu mengaktifkan teknik star body tempering dengan seluruh kekuatan saya, saya mungkin benar-benar dapat menahannya. Wu Kingsui pasti sudah menyiapkan rencana cadangan. Setelah mendengar kata-kata Wu Kingsui, Wang Chen menyipitkan matanya. Saat melarikan diri ke depan dengan kecepatan tinggi, Wang Chen dengan cepat menganalisis situasi saat ini dalam pikirannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen membuat keputusan. Meskipun dia tidak menyukai perasaan menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain, tampaknya Wang Chen tidak punya pilihan lain sekarang. Token surga Dengan mendengus pelan, Wang Chen telah mengeluarkan token surga. Bas! Token surga melayang di atas kepala Wang Chen. Tiba-tiba, semburan cahaya meledak ke segala arah, dan dengungan lembut seolah merobek aura tirani. Penutup sembilan naga Mengaktifkan token surga, Wang Chen tiba-tiba mengeluarkan penutup sembilan naga. Sampul sembilan naga saat ini bukan lagi sampul sembilan naga yang sederhana. Setelah peningkatan token surga dan integrasi jiwa pertarungan abadi, penutup sembilan naga kini lebih lincah, berubah menjadi sembilan naga dewa yang ganas. Hua! Lapisan pertahanan ini langsung menelan Wang Chen. Gulir Dewa Bintang Saat perintah surgawi disingkirkan, Wang Chen tidak berani menunda dan segera menggunakan gulungan Dewa Bintang. Dalam sekejap mata, Wang Chen berkomunikasi dengan langit dan bumi, mendesak kekuatan bintang dengan sekuat tenaga, bahkan memobilisasi kekuatan bintang kelahirannya. Asteris Hua! Asteris! Di langit yang gelap gulita, seberkas cahaya jatuh dan menyelimuti Wang Chen. Untuk sesaat, Wang Chen tampak seperti Dewa Perang yang turun ke dunia fana. Enyah! Setelah melakukan semua ini, Wang Chen, yang juga terpaksa berada dalam situasi putus asa, meraung sekuat tenaga. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Tidak perlu menghindarinya. Semua energi di tubuh Wang Chen meletus saat dia berkonsentrasi pada energi dan senjata energi asal. Dia menyerang dengan pedang pemadam matahari dengan seluruh kekuatannya untuk menahan sungai berbintang yang menyapu ke arahnya dari segala arah. Hua! Ujung pedang tersapu. Dalam sekejap mata, ia mengangkat debu yang memenuhi langit dan merobek langit. Pedang sepanjang 3000 meter itu berubah menjadi aurora dan memblokir empat sungai berbintang. Huh! Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Wang Chen, apakah menurut Anda Anda dapat memblokir gerbang alam semesta saya? Lelucon yang luar biasa. Melihat Wang Chen dipaksa ke dalam situasi putus asa, dan melihat Wang Chen benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan dengan pedangnya, yang mulia Suanyu, yang mengendalikan gerbang misterius alam semesta di kejauhan, menunjukkan cibiran di sudut matanya. Mulut. Wang Chen, sekarang adalah saat kematiannya. Dipaksa dalam situasi putus asa, apakah Wang Chen masih ingin melarikan diri? Penguasa Suanyu memiliki keyakinan mutlak pada gerbang alam semesta. Apa gunanya perlawanan putus asa Wang Chen? Bunuh dia. Berpikir sampai saat ini, yang mulia Suanyu berteriak sambil mencibir tanpa henti. Ledakan. Empat sungai yang kacau menyatu menjadi satu, seperti binatang raksasa yang turun, dan menelan cahaya pedang Wang Chen. Gemuruh. Langit runtuh dan bumi retak. Kedua energi itu bertabrakan, berkembang dengan cahaya tak berujung, seolah-olah seluruh dunia telah menjadi alam semesta. Tidak ada sedikitpun cahaya, semuanya adalah bintang. Cahayanya terus meledak, seolah-olah bintang-bintang sedang meledak. Hahaha, mati, Wang Chen, mati. Melihat Wang Chen, yang diselimuti oleh cahaya, di kedalaman pusaran air, dikelilingi oleh cahaya, penguasa Suanyu tertawa sinis. Dia bisa membayangkan dampak apa yang dideritahu Wang Chen saat ini. Dengan panik mengaktifkan gerbang alam semesta, penguasa Suanyu ingin menggunakan kekuatan seluruh alam semesta untuk membunuh Wang Chen. Ledakan. 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 Suara gemuruh terdengar. Retak-retak-retak. Serangkaian getaran tajam terdengar. Di tengah ombak dan cahaya yang tak ada habisnya, Wang Chen tampak seperti berada di tengah lautan yang mengamuk, dan dia adalah sebuah perahu kecil di laut. Menghadapi angin kencang dan ombak besar, sosok Wang Chen bimbang. Bahkan pedang pemadam matahari yang sangat kuat hanya bertahan sesaat sebelum cahayanya tertelan. Ding. Dengan dering yang tajam, energi pada pedang pemadam matahari tersapu, dan api pada senjata samsara bahkan padam. Embryo pedang samsara sepertinya mengeluarkan rangan yang menyakitkan. Tidak baik. Menyemburkan setegup darah, Wang Chen mengungkapkan ekspresi ngeri. Saat kabut darah menyebar, senjata kekuatan asal di tangan Wang Chen tiba-tiba bengkok, seolah-olah akan pecah. Hua. Akhirnya, senjata kekuatan asal kehilangan seluruh energinya, dan embryo pedang samsara, dengan tangisan sedih, memasuki kembali tubuh Wang Chen. Ledakan. Saat perlawanan pedang pemadam matahari menghilang, binatang bintang tanpa ampun membombardir penutup sembilan naga dari tatanan surga. Ao-ao-ao. Naga ilahi itu meraung, dan cahayanya meluap. Kedua energi itu saling menentang. Namun, jelas bahwa tatanan surga Wang Chen juga bergetar. Starbeast ini terlalu kuat. Engah-engah-engah. Darah muncrat terus-menerus, dan wajah Wang Chen menjadi semakin pucat. Retak-retak-retak. Retakan mulai muncul di sampul sembilan naga, dan tatanan surga berduka, seolah-olah akan dikalahkan di saat berikutnya. Tidak baik. Ini sangat kuat. Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan bisa menolaknya sama sekali. Kekuatan yang ditampilkan oleh gerbang alam semesta ini mungkin sebanding dengan puncak matahari murni, atau bahkan kekuatan penuh ahli matahari murni sempurna. Saya bahkan belum melangkah ke kekuatan tempur matahari murni tahap akhir, bagaimana saya bisa bersaing dengannya. Merasa bahwa tatanan surga akan runtuh, wajah Wang Chen menjadi gelap, dan dia mengeluh di dalam hatinya. Jangan gugup. Sekarang, serahkan padaku. Saat Wang Chen diam-diam merasa cemas, suara Wu Qingzui terdengar pada saat ini. Hua. Saat suara Wu Qingzui turun, ketika mata semua orang tertarik oleh cahaya bintang yang tak ada habisnya, sangat sedikit orang yang menyadari fluktuasi aneh di ruang angkasa. Pada saat berikutnya, Wu Qingzui secara aneh muncul di samping Wang Chen, dan bahkan berbagi sampul sembilan naga dengan Wang Chen. Adegan ini membuat Wang Chen tercengang. Wu Qingzui, dia, bagaimana dia melakukannya? Diam-diam, dia muncul di sampingnya. Ini cukup mengejutkan orang. Yang lebih mengejutkan Wang Chen adalah Wu Qingzui benar-benar melewati badai mengerikan yang disebabkan oleh pertempuran antara Wang Chen dan Yang Mulia Suanyu, dan benar-benar memasuki sampul sembilan naga. Ini, ini membuat Wang Chen tidak bisa sadar sejenak. Kekuatan langit dan bumi, hancurkan untukku. Menghadapi starbis yang membuat kekacauan di depannya, Wu Qingzui bahkan tidak menunggu Wang Chen kembali sadar dan berbicara. Dengan wajah serius, dia mengeluarkan segel yang rumit, dan kemudian mendengus dingin, gerbang alam semesta. Huff, jika Anda berada di puncak, saya akan tetap mundur, tetapi sekarang. Sekarang gerbang alam semesta Anda terlalu lemah, apakah Anda ingin merajalela di dunia ini? Dong. Saat Wu Qingzui mencubit semua segelnya, sebuah tanda perkasa muncul di depan Wu Qingzui. Kemunculan Rune ini bahkan membuat seluruh dunia berguncang. Astaga! Di tengah suara tajam yang menembus udara, Rune itu keluar dari penutup sembilan naga dan menyatu ke dalam binatang bintang sebelum penutup sembilan naga dihancurkan. Gemuruh! Hanya dalam beberapa tarikan napas, ledakan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak. Mengaum! Starbis yang terkondensasi oleh gerbang alam semesta tiba-tiba terdistorsi dalam ledakan ini dari dalam keluar, dan sepertinya mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Hualala! Angin kencang melanda. Seluruh kota kian bahkan terselubung. Ah tidak! Bagaimana mungkin? Pu Chi! Di tengah gemuruh yang menggemparkan bumi, di bawah angin kencang yang tak berujung, pemandangan menjadi kacau balau. Mereka yang menyaksikan pertempuran ini semuanya mengalami perubahan ekspresi yang besar. Karena energi yang meledak di tubuh Starbis sebenarnya menyapu puluhan ribu meter. Banyak seniman bela diri dengan kekuatan biasa yang lengah dan terlibat dalam badai ini. Namun dalam sekejap, mereka berubah menjadi daging dan darah, menyebar antara langit dan bumi. Kematian! Gelombang udara yang menyapu ini sepertinya memainkan musik kematian. Pu Chi! Yang mulia Suanyu, yang mengendalikan gerbang alam semesta, gemetar hebat dalam sekejap, dan mengeluarkan seteguk darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang telah terjadi? Ini, sebenarnya menarik roh mulia langit dan bumi untuk melawan gerbang alam semesta saya. Ini, bagaimana mungkin, seluruh dunia berada di bawah kendalinya? Tidak, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Wang Chen. Siapa ini? Siapa yang membantu Wang Chen? Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Setelah terhuyung mundur dua atau tiga langkah, senyuman di wajah Yang Mulia Suanyu menghilang, dan dia berseru dengan ekspresi terkejut. Itu benar. Menurut imajinasi Yang Mulia Suanyu, Wang Chen pasti akan mati setelah diselimuti oleh Star Beast. Tapi sekarang, ada yang ikut campur. Dan kekuatan orang ini sangat kuat, dan kemampuannya sangat sombong. Gerbang alam semestanya mengerahkan kekuatan cakrawala, dan dengan kekuatan bintang tak berujung sebagai temanya, ia turun ke dunia ini, menginjak-injak jalan surgawi dan jalan agung. Di bawah alam dewa surgawi, pasti tidak banyak orang yang bisa menahan pukulannya. Dan sekarang, tanpa diduga, ahli yang datang untuk membantu Wang Chen sebenarnya menarik resonansi langit dan bumi, menyerap semangat mulia seluruh dunia, dan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk melawan kekuatan alam semesta. Dan mereka semua berdiri di dunia ini. Lewat sini. Ledakan. Saat ekspresi Yang Mulia Suanyu berubah, dan dia merasa segalanya tidak baik, suara gemuruh yang lebih menakutkan datang. Ah. Saat berikutnya, Yang Mulia Suanyu mengeluarkan jeritan yang membekukan darah, dan langsung terlempar oleh angin kencang. Pada saat ini, Starbeast yang tampak kokoh benar-benar meledak, dan sepanjang waktu terjadi turbulensi. Seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi gurun yang sangat keji, dengan angin kencang, pasir beterbangan, dan bebatuan besar. Kehancuran adalah tema utama saat ini. Dengan hancurnya Starbeast, gerbang alam semesta tiba-tiba menghilang. Tanpa dukungan gerbang alam semesta, bagaimana Yang Mulia Suanyu bisa menahan badai yang mengerikan itu? Dalam sekejap, dia terseret ke dalam badai tirani yang tak terbatas. 3184. Kabut darah memenuhi langit, angin kencang menyapu. Ini bukan lagi dunia manusia, bukan pula surga, melainkan neraka. Faktanya, ini adalah tempat yang lebih buruk dari neraka. Tembok kota-kota kian telah runtuh sepenuhnya, dan hampir sepertiga kota hancur. Kota berpenduduk puluhan juta orang ini sedang kacau balau saat ini. Wus! Debu memenuhi langit di tengah angin kencang. Para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran dari jauh, atau seniman bela diri yang terpaksa berhenti bertarung, yang lebih lemah sudah lama terbunuh, sedangkan yang lebih kuat sudah lama mundur puluhan ribu meter. Serangan yang mengerikan. Astaga, apakah ini benar-benar pertarungan antara seniman bela diri yang murni? Pertempuran antar dewa surgawi tidak lebih dari ini, kan? Memindahkan gunung dan memenuhi lautan, menghancurkan langit dan bumi, tidak lebih dari ini. Seperti apa situasinya? Apakah Wang Chen sudah meninggal? Sepertinya terjadi kecelakaan. Tidak ada ide. Melihat kabut tebal dan debu tak berujung di depan, hati mereka yang menyaksikan pertempuran dari jauh tertahan di tenggorokan mereka. Semua orang saling memandang dengan ekspresi serius. Keributan yang diciptakan oleh pertarungan antara Wang Chen dan supremasi Suan Yu terlalu hebat. Wuss! Setelah menatapnya selama hampir seperempat jam, angin kencang yang tak berujung perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah debunya menyebar, semua orang akhirnya bisa melihat pemandangan di depan dengan jelas. Desis! Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika mereka melihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini masih kota Kian? Itu hanya sebuah lubang runtuhan. Dataran yang awalnya sangat datar di depan kota Kian telah lama menghilang. Apa yang terlihat oleh semua orang adalah lubang runtuhan raksasa. Panjang dan lebarnya mungkin hampir 10.000 meter. Asap tebal mengepul, dan gelombang panas melonjak. Ini adalah adegan yang terbentuk setelah bentrokan antara Wang Chen dan Supremasi Suanyu. Meskipun sebelumnya itu adalah gunung besar, mungkin akan rata, bukan? Lihat? Itu, itu Wang Chen. Astaga, ini Wang Chen. Dia masih berdiri. Ada orang lain. Bukan Wang Chen? Bukan Supremasi Suanyu. Siapa ini? Itu sebenarnya seorang wanita. Gaun merah menyala, aku kenal dia. Saya ingat dia dan Wang Chen pernah pergi ke ruang terpencil pavilion pembantayan naga bersama-sama. Dia benar-benar muncul. Apakah dia baru saja membantu Wang Chen? Wang Chen benar-benar bertahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia benar-benar bertahan dari gerbang alam semesta. Sejak abad pertengahan, hampir tidak ada seorang pun yang mampu menolak gerbang alam semesta. Itu pasti wanita itu. Di dalam lubang pembuangan yang sangat besar, seseorang melihat dua sosok mengambang di atas lubang pembuangan tersebut. Bukankah itu Wang Chen? Di samping Wang Chen ada Wu King Sui. Melihat kedua sosok tersebut, penonton pun heboh. Ketika Yang Mulia Suanyu mengeluarkan pintu alam semesta dan mengejar Wang Chen, tidak ada yang optimis terhadap Wang Chen. Memang benar, Wang Chen sangat kuat. Faktanya, Wang Chen memenuhi syarat untuk dihormati dan dikagumi oleh orang lain. Sayangnya, lawan yang ia temui adalah Yang Mulia Suanyu, seorang ahli di level barang antik yang telah terkenal sejak lama. Selama abad pertengahan, nama Yang Mulia Suanyu telah mengguncang dunia dan menyebar ke segala penjuru. Bagaimana Wang Chen bisa bersaing dengan ahli seperti itu? Gerbang alam semesta bahkan lebih terkenal lagi. Menurut pendapat semua orang, Wang Chen pasti akan binasa dalam mengejar gerbang alam semesta. Dan kenyataannya memang demikian. Di depan gerbang alam semesta, Wang Chen sangat menderita. Menurut pendapat semua orang, kematian Wang Chen hanyalah masalah waktu saja. Tapi sekarang, apa yang mereka lihat sekarang? Yang mengejutkan semua orang, Wang Chen berdiri di atas lubang pembuangan, tanpa cedera. Ada pun lawan Wang Chen, Yang Mulia Suanyu yang diunggulkan dengan suara bulat. Melihat sekeliling, dimanakah sosok Yang Mulia Suanyu dalam jarak beberapa puluh ribu meter? Mungkinkah Yang Mulia Suanyu gagal? Munculnya pemikiran ini membuat semua orang semakin bingung. Tidak. Bagaimana leluhur tua Suanyu bisa gagal? Mustahil. Bagaimana Wang Chen mengalahkan leluhur tua Suanyu? Penduduk Gunung Sainte adalah kelompok pertama yang tidak dapat menerima hasil seperti itu. Tangisan dan teriakan naik turun, begitu pula raungan amarah. Yang terhormat Suanyu, nama ini, mewakili kemuliaan dan kekuasaan di Gunung Sainte. Meskipun Yang Mulia Suanyu hanyalah leluhur kedua Gunung Sainte, dan kini setelah leluhur kedua telah digantikan, Yang Mulia Suanyu telah menarik diri dari pandangan publik selama ratusan tahun. Tapi tidak ada yang akan melupakan orang seperti itu. Dia mewakili kemenangan. Gerbang alam semesta mewakili keadaan yang tak terkalahkan. Dibandingkan dengan Nenek Mo yang pertama, Kelin, reputasi Yang Mulia Suanyu bahkan lebih kuat. Ketika leluhur tua Suanyu muncul, betapa bersemangatnya perasaan semua orang di Gunung Sainte. Mereka percaya bahwa Yang Mulia Suanyu dapat memimpin mereka mengembalikan kejayaan abad pertengahan, dan itu cukup untuk mengalahkan aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang. Terutama setelah Kelin ditembaki, dan Teng Wuchen serta yang lainnya terbunuh, kemunculan Yang Mulia Suanyu membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah menemukan tulang punggung mereka. Tapi situasi saat ini. Dalam situasi saat ini, Yang Mulia Suanyu sebenarnya tidak dapat membunuh Wang Chen, dan gerbang alam semesta benar-benar hancur. Hal ini membuat hati semua orang di Gunung Sainte terasa membaras olah-olah seember air dingin telah disiramkan ke atasnya. Keyakinan semua orang di Gunung Sainte terguncang dalam sekejap, dan mereka hampir runtuh. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikan dampaknya. Seluruh adegan menjadi kacau balau. Hahaha, kepala keluarga Wang benar-benar kuat. Sudah waktunya kita melakukan serangan balik. Huff. Gunung Sainte, pavilion pembunuh naga, ingin menghancurkan aliansi pembunuhan surgaku. Bermimpilah. Seberapa mendominasi kahpenatua Wang, sekolah Singchen saya secara alami akan mengikuti jejaknya. Membunuh. Dibandingkan dengan runtuhnya orang-orang di Gunung Sainte, dibandingkan dengan keributan orang-orang di pavilion pembunuh naga, orang-orang dari aliansi pembunuhan surga dan sekolah Singchen, setelah melihat pemandangan ini, merasakan darah mereka mendidih. Yang terhormat Suanyu. Terus. Wang Chen pertama kali membunuh Teng Wu Chen, lalu bertarung melawan sekelompok pahlawan luar biasa dengan kekuatannya sendiri, dan sekarang dia bahkan mengalahkan yang terhormat Suanyu. Stimulasi macam apa yang diberikan ini kepada semua orang. Di tengah raungan kemarahan, sosok-sosok muncul satu demi satu. Pertarungan yang sebelumnya harus dihentikan, sekali lagi dibuka kembali. Kali ini, lebih gila lagi. Dan orang-orang dari aliansi pembunuhan surga dan sekolah Singchen, yang sebelumnya ditekan dan sekali lagi jatuh ke dalam situasi yang sangat sulit, secara samar-samar memanfaatkan momentum ini untuk menekan orang-orang dari pavilion pembunuh naga dan Gunung Sainte. Di mana dia? Mungkinkah dia sudah mati? Medan perang sekali lagi menjadi pertempuran besar, tetapi pada saat ini, di atas kawah, Wang Chen mendapat kesempatan untuk bernapas. Melihat kawah yang kosong, Wang Chen mengungkapkan ekspresi bingung. Di mana yang terhormat Suanyu? Mungkinkah dia dibunuh? Tidak mungkin, kan? Wang Chen sangat jelas tentang kekuatan yang mulia Suanyu. Wang Chen memandang ke arah Wu Kingsui. Mati, sangat sulit bagi orang seperti dia untuk mati, kecuali kekuatanmu mampu menghancurkannya. Selama abad pertengahan, bencana tidak membuatnya mati. Sekarang, aku juga tidak bisa melakukannya. Merasakan ekspresi bingung Wang Chen, Wu Kingsui mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Aku khawatir dia melarikan diri, kan? Gerbang alam semesta mengalami kerusakan parah selama abad pertengahan. Jika tidak, saya khawatir saya tidak akan dapat membantu Anda mendobrak gerbang alam semesta hari ini. Namun, dengan rusaknya gerbang alam semesta, saya pikir yang mulia Suanyu pasti menderita kerusakan parah. Gerbang alam semesta itu terhubung dengan jiwanya. Setelah dia terluka parah, dia memilih untuk melarikan diri pada saat pertama, seperti di abad pertengahan. Wu Kingsui bergumam dan melanjutkan. Lolos, bagaimana ini bisa terjadi? Ini. Mendengar yang mulia Suanyu benar-benar melarikan diri, mata Wang Chen membelalak. Perasaan bahaya muncul di hatinya. Bukan hal yang baik bagi Wang Chen jika ahli seperti itu melarikan diri. Ini merupakan ancaman yang sangat besar. Ahli seperti itu sudah cukup membuat orang tidak bisa makan dan tidur dengan tenang. Lolos, hur-hur, tenang, dia tidak bisa muncul dalam waktu singkat. Terlebih lagi, jika dugaanku benar, dia seharusnya tidak muncul di medan perang ini. Selama abad pertengahan, kekuatannya mencapai kesempurnaan yang murni pada satu titik. Karena gerbang alam semesta mengalami kerusakan parah, kekuatannya malah menurun sekarang. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk menstabilkan kesempurnaan yang murni dan melangkah ke daor Raja Ilahi. Saya khawatir setelah dia pulih dari cederanya kali ini, dia juga tidak berdaya untuk membalikkan keadaan dan akan memilih untuk langsung memasuki medan perang tertinggi. Pergolakan terjadi di sana, sekarang adalah masa kacau, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan peluang baru. Merasakan kekhawatiran Wang Chen, Wu Qingzui terus berkata. Pada saat yang sama, dia menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, peluangmu juga ada di sana. Apa yang Anda tahu? Juga? Siapa kamu sebenarnya? Seberapa kuatkah kamu? Aku belum pernah melihat kekuatanmu sebelumnya. Mendengar kata-kata Wu Qingzui, sosok Wang Chen bergetar, matanya terbuka lebar. Menghirup nafas dalam-dalam dan dengan kuat menahan perasaan kekerasan di dalam hatinya, Wang Chen bertanya dengan suara serius. Wu Qingzui. Siapa dia? Wang Chen tidak pernah mengetahui identitasnya. Ada suatu masa ketika Wang Chen berpikir bahwa dia adalah binatang penjaga Raja Sembilan Ginseng, tetapi Wang Chen kemudian menyangkalnya. Ada suatu masa ketika Wang Chen berpikir bahwa Wu Qingzui adalah ahli inti mata laut. Namun, pada akhirnya, bukan itu masalahnya. Ada suatu masa ketika Wang Chen merasa Wu Qingzui memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengannya, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Wu Qingzui seperti teka-teki yang tersembunyi di balik kabut tebal. Seberapa kuat dia? Tampaknya sejak pertama kali dia bertemu Wu Qingzui, kekuatan yang dia tunjukkan tidak mengejutkan. Setidaknya, kekuatannya tidak sekuat sekarang. Lalu, bagaimana dia bisa mencapai kekuatan yang tak terduga? Apa yang dia alami? Ada terlalu banyak hal yang ingin diketahui Wang Chen tentang Wu Qingzui. Setelah mereka berpisah di Wasteland Space, kemana Wu Qingzui pergi? Kenapa dia muncul di sini sekarang? Tunggu, tunggu, tunggu. Melihat Wu Qingzui, mata Wang Chen dipenuhi dengan keinginan yang tak ada habisnya. Aku, Anda belum perlu mengetahuinya. Yang perlu kamu tahu adalah aku tidak akan menyakitimu. Aku benar-benar tidak akan. Pandangan rumit melintas di mata Wu Qingzui ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pelan. Dia sepertinya mengatakan ini pada dirinya sendiri, tetapi sepertinya dia juga mengatakannya pada Wang Chen. Baiklah, pertarungan masih berlangsung. Masalah Anda masih berlanjut. Pergi, pergi ke medan perang milikmu. Masih ada orang tua yang bersembunyi di kegelapan yang harus saya tangani. Orang ini juga berasal dari generasi yang sama dengan Li Xiong dan Ke Lin. Anda pasti tidak akan bisa melawannya. Saya akan pergi dan menahannya. Jika Anda ragu, tunggu hingga pertempuran selesai. Segera setelah itu, ketika dia melihat Wang Chen hendak berbicara, ekspresi Wu Qingzui membeku dan dia berbicara langsung kepada Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat lebih dalam ke arah Wang Chen sebelum sosoknya melintas dan dia terbang menuju bagian belakang kota Kian. 3.185 Ada pakar terkemuka lainnya. Melihat sosok Wu Qingzui yang pergi, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Menyipitkan matanya, Wang Chen melihat ke arah Wu Qingzui menghilang dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia tidak menyangka akan ada ahli lain yang setara dengan Ke Lin dan Li Xiong. Fondasi dari Gunung Sainte dan Pavilion Pembunuh Naga benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Kita harus tahu bahwa jika Wu Qingzui tidak muncul, apa yang akan terjadi jika Wang Chen menghadapi Yang Mulia Suanyu sendirian? Wang Chen mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup sekarang, bukan? Meskipun gerbang alam semesta telah rusak dan Yang Mulia Suanyu melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, Wang Chen telah meminjam kekuatan Wu Qingzui. Jika tidak, Wang Chen pasti tidak akan mampu mencapai hasil seperti itu. Jika ada ahli lain seperti itu, dengan kekuatan kota Kian saat ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Memikirkan hal ini, mau tak mau seseorang merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Tapi Wu Qingzui menuju ke belakang kota Kian, mungkinkah? Setelah rasa takut yang berkepanjangan, Wang Chen menyadari masalah yang lebih serius. Wu Qingzui tidak langsung menyerang ke medan perang. Dia sedang menuju ke belakang kota Kian. Jika itu masalahnya, yang disebut ahli sebenarnya berada di belakang kota Kian, dalam Aliansi Sembilan Kota. Jika itu masalahnya, apakah itu berarti ada kekuatan dari Gunung Sainte dan Pavilion Pembunuh Naga jauh di dalam Aliansi Sembilan Kota? Terlebih lagi, kekuatan ini mungkin tidak kecil. Tidak baik. Menyadari hal ini, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Dia bahkan tidak peduli dengan kekecewaan yang ditimbulkan oleh kepergian Wu Qingzui yang terburu-buru. Bahkan Wang Chen tidak peduli tentang rahasia Wu Qingzui lainnya. Bajingan. Wajah Wang Chen menjadi gelap saat dia mengumpat dengan marah. Jika tebakannya benar, kekuatan ini mungkin akan memberikan pukulan fatal pada kota Kian. Setelah Aliansi Pembunuhan Surga Runtuh, apa maksudnya? Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Pada saat itu, bahkan jika keluarga Wang datang, itu akan menjadi bencana. Saat ini, Wang Chen tidak bisa lagi tenang, karena hatinya sedang kacau. Wang Chen, mati. Saat Wang Chen terdiam dan ekspresinya terus berubah, raungan marah terdengar. Hua Hua. Gelombang Ki melonjak. Di tengah medan perang yang kacau, beberapa sosok menyerang pada saat yang sama, tiba di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Wang Chen, jika aku membunuhmu hari ini, aku, Gunung Sainte, tidak akan punya wajah lagi. Wang Chen, pavilion pembantaian nagaku tidak akan membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Mengelilingi Wang Chen di tengah, para ahli ini mendengus dengan ekspresi muram. Huh, sekelompok semut. Alur pemikiran Wang Chen terganggu oleh suara-suara ini. Kedepan, dia menyipitkan matanya saat melihat sosok-sosok ini. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku? Segera setelah itu, Wang Chen mencibir dan bertanya. Teng Wu Chen ingin membunuhnya, tapi di mana Teng Wu Chen sekarang? Dia telah lama dilempar ke Aula Suci Sembilan Surga oleh Wang Chen. Banyak ahli yang ingin mengepungnya, tetapi mereka sekarang telah menjadi arahat di Aula Suci Sembilan Surga. Bahkan yang mulia Suanyu ingin membunuhnya, tetapi dia gagal. Sekarang, orang-orang ini ingin membunuhnya. Dalam pandangan Wang Chen, jika ini bukan lelucon, lalu apa itu? Kelin dan Li Xiong tidak ada di sini, dan sekarang, berapa banyak orang yang dapat mengancam Wang Chen? Huh, Wang Chen, kamu sangat kuat. Tapi jangan sombong. Wang Chen, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Setelah serangkaian pertempuran, Wang Chen sekarang berada pada posisi terlemahnya. Bunuh dia. Menghadapi penghinaan dan ejekan Wang Chen, sosok di sekitar Wang Chen mendengus dingin. He he, Wang Chen, kamu sangat kuat. Kami mungkin tidak bisa membunuhmu meskipun kami bergabung, tapi hari ini, kamu pasti mati. Kota kian akan dihancurkan bersama. Orang tua yang memimpin memandang Wang Chen dengan tenang dan tiba-tiba mengungkapkan senyuman yang menggugah pikiran. Sangat percaya diri. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresi Wang Chen tidak bisa tidak berubah. Dari kata-kata ini, Wang Chen mencium aura yang tidak biasa. Lebih penting lagi, jejak kegelisahan di hati Wang Chen semakin kuat saat ini. Mungkinkah, tebakanku benar. Kalau tidak, mengapa orang tua ini begitu percaya diri saat ini? Wang Chen mengenal orang tua ini. Dia adalah nenek moyang yang kuat dari Gunung Sainte. Di antara para leluhur, kekuatannya berada di peringkat tiga besar, kedua setelah Kelin dan yang mulia Suanyu. Dia adalah daois Gunung Sainte, Kingmu. Dengan identitasnya, dia pasti mengetahui beberapa hal. Kalau tidak, kenapa dia mengucapkan kata-kata seperti itu? Kepercayaan diri. He he, kamu akan segera tahu. Merasakan perubahan ekspresi Wang Chen, bibir daois Kingmu sedikit melengkung. Jangan khawatir, kami tidak terburu-buru membunuhmu. Karena Anda telah membawa terlalu banyak penghinaan ke Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Membunuhmu sekarang tidak cukup untuk melampiaskan amarah di hati kami sepenuhnya. Kami hanya perlu menahanmu. Kami akan membiarkan Anda menyaksikan semua seniman bela diri di sini jatuh satu per satu. Daois Kingmu mendengus. Arogansi apa? Anda ingin membantai kota Kian? Apakah kamu benar-benar mempunyai kekuatan itu? Mendengar kata-kata daois Kingmu, mata Wang Chen berbinar dan dia mendengus dingin. Pertarungan di kejauhan masih berlangsung. Tanah sudah lama diwarnai merah. Tidak ada yang tahu berapa banyak prajurit yang gugur, tidak ada yang tahu berapa banyak darah yang mengalir. Adegan itu menemui jalan buntu. Pada awalnya, kota Kian sedikit runtuh. Namun, kinerja kuat Wang Chen telah menarik aliansi pembunuhan surga kembali dari ambang kehancuran. Sekarang, meskipun mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, untuk melahap orang-orang ini sepenuhnya. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga mungkin tidak memiliki nafsu makan yang besar, bukan? Hahaha, sombong. Tidak-tidak-tidak, ini adalah kepercayaan diri. He he, kamu akan segera tahu. Daois Kingmu tertawa keras. Saat ini, tawanya tampak penuh kegembiraan. Oh benar, kamu tidak perlu menaruh harapan pada keluarga Wangmu. Hahaha, keluarga Wang masih belum datang untuk membantu. Tidakkah menurutmu itu aneh? Menyipitkan matanya, Daois Kingmu terus bertanya sambil menatap Wang Chen. Apa yang kamu coba katakan? Wajah Wang Chen muram. Mereka tidak akan bisa datang. Seberapa kuatka elder kiyu dari pavilion pembantaian naga? Dengan kerjasama dari anak buah malaikat maut, bukankah cukup menghentikan keluarga Wang? Jangan khawatir, keluarga Wang masih harus melawan. Setelah kita menghancurkan kota kian, secara alami kita akan pergi dan meratakan keluarga Wang. Nenek moyang lama pavilion pembantaian naga di sebelah Daois Kingmu mencibir. Niat membunuh yang kuat muncul dari lelaki tua ini dan menyelimuti Wang Chen. Pena tua kiyu, apakah menurut Anda Pena tua kiyu dapat menghentikan keluarga Wang? Wang Chen bertanya secara retoris. Tubuhnya menegang saat dia mempertahankan pertahanan sempurna melawan-lawan-lawannya. Hahaha, Pena tua kiyu, mungkin kami khawatir pada awalnya. Namun hingga saat ini masih belum ada kabar, dan itulah kabar terbaik yang bisa mereka dapatkan. Keluarga Wang belum muncul, kan? Itu cukup. Untuk saat ini, sudah saatnya kita melakukan serangan balik. Daois Kingmu tidak peduli sama sekali. Itu datang. Kemudian, matanya bersinar, dan senyuman perlahan muncul di wajahnya. Namun, matanya sepertinya melewati Wang Chen dan menatap ke belakang Wang Chen. Ledakan Saat Daois Kingmu sedang menunggu, serangkaian suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari belakang kota kian seperti sambaran petir. Gemuruh Seluruh kota kian bergetar. Debu memenuhi langit. Meski dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, semua orang di medan perang bisa merasakannya dengan jelas. Bunuh 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 aliansi pembunuhan surga Bunuh Wang Chen Setelah raungan yang keras, samar-samar terdengar raungan kemarahan yang datang dari jauh. Itu sangat menusuk telinga. Suara mendesing. Gelombang udara bergulung. Seluruh kota kian berada dalam kekacauan. Samar-samar seseorang bisa melihat bayangan hitam muncul dari kehampaan di kejauhan dan menyapu menuju kota kian. Terlebih lagi, ia dengan cepat mendekati medan perang. Tidak bagus. Itu orang-orang dari Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, ini, ini adalah plot Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Kami telah dikepung. Kali ini, kita ditakdirkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana orang-orang dari Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga muncul? Perubahan mendadak menyebabkan medan perang menjadi kacau balau. Terutama para ahli yang bertarung dengan Pavilion Pembantayan Naga dan Gunung Sainte. Saat mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat. Awalnya, medan perang utama sudah dalam bahaya. Di bawah kepemimpinan Wang Chen, mereka nyaris tidak mampu bertahan. Mereka semua menunggu bala bantuan dari keluarga Wang Tiba. Selama bala bantuan dari keluarga Wang Tiba, semua orang pasti bisa menghela nafas lega. Namun, siapa sangka sebelum bala bantuan dari keluarga Wang Tiba, mereka akan menerima kabar buruk lainnya. Pasukan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga sebenarnya telah muncul di belakang kota Kian. Bagi semua orang dari Heaven Murder Alliance, ini tidak berbeda dengan sambaran petir yang mengejutkan, menyebabkan hati semua orang tenggelam dalam keputus asaan dalam sekejap. Medan perang, yang semula mampu bertahan, langsung runtuh. Tangisan, teriakan, dan raungan marah semuanya saling berhubungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat situasi di belakang kota Kian, ekspresi Wang Chen langsung berubah menjadi jelek. Meskipun dia sudah menebaknya sebelumnya, setelah menerima konfirmasi, Wang Chen masih tidak bisa menerimanya dan masih terkejut. Benar-benar ada kekuatan dari Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga yang menyerang bagian belakang kota Kian. Ini adalah serangan menjepit total terhadap kota Kian. Selain itu, kekuatan ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Wang Chen. Di antara mereka, Wang Chen jelas bisa merasakan beberapa aura yang sangat kuat. Akhirnya, ada dua kekuatan yang terjerat dalam kampaan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan lebih unggul. Mungkin Wu Qingzue dan ahli misterius itu, bukan. Situasinya jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Apa arti kemunculan orang-orang ini? Wang Chen sangat jelas tentang hal itu. Melihat situasi saat ini, aliansi pembunuhan surga hampir runtuh. Berengsek. 3186. Situasinya berubah dalam sekejap. Menyusul keributan yang datang dari belakang kota Kian, seluruh medan perang menjadi panik. Aliansi pembunuhan surga, yang awalnya mampu mempertahankan kebuntuan dengan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga, tampaknya telah mengalami kekalahan. Rasa putus asa memenuhi hati setiap orang. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketika melihat adegan ini. Ini kejutan yang kamu bicarakan. Wang Chen bertanya dengan suara rendah sambil melihat keempat ahli Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga yang mengelilinginya dengan ekspresi suram. Inikah kejutan yang ingin mereka berikan padanya? Ini benar-benar kejutan yang sangat besar. Situasinya bahkan lebih serius dari yang ia bayangkan. Hahaha, Wang Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Huff, tempat ini sudah menjadi jebakan yang dipasang oleh Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Daois Kingmu tertawa ketika dia melihat ekspresi jelek Wang Chen. Huff, Wang Chen, apakah menurutmu Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga kita hanya seperti ini? Jika itu masalahnya, Anda telah meremehkan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga kami. Ya, Pavilion Gunung Sainte dan Pembantayan Naga kami telah diwariskan sejak zaman kuno. Sudah ribuan tahun sejak itu. Bagaimana Anda bisa mulai membayangkan yayasan kami? Hanya keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga. Anda seperti rumput bebek yang tidak berakar. Bagaimana Anda bisa melawan kami? Inilah kekuatan sebenarnya dari Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga kami. Mengikuti kata-kata Daois Kingmu, serangkaian dengusan dingin terdengar. Wajah orang-orang ini dipenuhi kegembiraan saat ini. Dengar, Wang Chen, bagaimana pendapatmu tentang situasinya sekarang? Hahaha, kami akan membiarkanmu menyaksikan orang-orang di sekitarmu berjatuhan satu per satu. Daois Kingmu menatap Wang Chen dan mengertakkan gigi saat dia berbicara. Selama periode waktu ini, seberapa besar tekanan dan penghinaan yang dialami Gunung Sainte. Semua ini disebabkan oleh Wang Chen. Daois Kingmu secara alami telah menahan amarahnya sejak lama. Dia tidak pernah punya kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Tapi sekarang, dia akhirnya menemukan jalan keluar untuk melampiaskan amarahnya. Melihat Wang Chen putus asa, melihat keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga hancur, apa yang lebih memuaskan dari ini? Mendengar kata-kata Taois Kingmu, Wang Chen mengerutkan alisnya dan terdiam lama. Siapa sangka Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga telah menembus jauh ke dalam aliansi sembilan kota? Ini benar-benar tindakan yang mengejutkan. Kali ini, aku khawatir aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang akan runtuh sepenuhnya. Ini tidak bisa dihentikan. Bahkan jika Wang Chen menunjukkan kemampuan ilahi tertingginya sekarang, saya khawatir masih sulit baginya untuk menolak situasi kekalahan. Bagaimanapun, ini adalah fondasi puluhan juta tahun. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga. Situasinya telah terbalik, dan bahkan menjadi situasi sepihak. Semua penonton dikejauhan membuka mata lebar-lebar saat ini, dan gelombang seruan terdengar. Jelas sekali, tidak ada yang menyangka perpindahan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Kali ini, aliansi pembunuhan surga terjebak dalam serangan menjepit. Terutama di belakang kota Kian, bahkan lebih kosong lagi. Untuk menghadapi serangan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga, aliansi pembunuhan surga telah mengerahkan hampir seluruh energi mereka untuk melawan musuh. Dengan punggung kosong, siapa yang bisa menghentikan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga memanfaatkan situasi lemah. Tidakkah mereka melihat sosok-sosok itu bergegas dengan cepat dan dalam sekejap mata, mereka akan memasuki medan perang di depan mereka. Melihat aliansi pembunuhan surga saat ini, mereka sudah menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Siapa yang bisa menghentikan momentum ini? Keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga. Sepertinya ini benar-benar akan berakhir di sini. Melihat semua ini, seseorang hanya bisa menghela nafas. Era milik keluarga Wang baru saja dimulai. Apakah sekarang akan menurun? Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang akan menghela nafas. Secara keseluruhan, pada saat ini, tidak ada yang optimis bahwa keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga dapat membalikkan keadaan. Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga telah sepenuhnya mengendalikan situasi. Sepertinya kamu punya rencana. Situasinya kacau. Situasi yang tak terhentikan membuat Wang Chen mengungkapkan senyuman tak berdaya dan pahit. Namun, aku masih harus berjuang. Tapi setelah tersenyum masam, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah serius. Putus asa. Tidak. Selama masih ada nafas yang tersisa, harapan tidak akan padam. Saat itu, kesulitan apa yang dihadapi Wang Chen di Clear Breeze City. Kesulitan seperti itu sudah cukup membuat banyak orang putus asa dan pingsan. Namun, Wang Chen tetap bertahan. Karena dia teringat perkataan kakaknya, selama masih ada nafas yang tersisa, harapan tidak akan padam. Karena kalimat ini, Wang Chen belajar menjadi kuat dan tekun. Selama dia masih hidup, dia akan bertahan sampai akhir. Bertarung melawan langit, berperang melawan bumi, bukankah itu jalur seni bela diri? Meski situasi saat ini di luar kendali, namun apakah orang-orang ini ingin dia putus asa? Mereka terlalu banyak berpikir jika ingin dia menyerah tanpa melakukan perlawanan. Huh, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Anda masih belum tahu bahwa Anda akan mati. Melihat Wang Chen masih penuh dengan niat bertarung yang menakutkan saat ini, tahu iskingmu mendengus dingin. Karena kamu ingin mati, kami secara alami akan mengabulkan keinginanmu. Menyipitkan matanya, dao iskingmu mendengus dingin. Namun, jangan khawatir. Kami tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan membiarkanmu melihat semua orang pingsan dan terjatuh, lalu aku akan menghabisimu. Mengambil nafas dalam-dalam, dao iskingmu mencibir. Apakah begitu? Bunuh mereka semua. Sombong sekali. Menurut Anda di mana keluarga Wang berada? Namun, saat dao iskingmu hendak bergabung dengan para ahli di sampingnya untuk menahan Wang Chen, pasukan di belakang kota kian hendak menyerbu ke medan perang. Saat aliansi pembunuhan surga akan runtuh, suara gemuruh terdengar. Suara mendesing. Di depan kota kian, serangkaian suara yang menusuk udara datang dari kehampaan. Angin kencang melonjak dan energi melonjak. Raungan marah datang dari arah itu. Apa? Bagaimana mungkin? Apakah itu keluarga Wang? Sial, kenapa keluarga Wang datang jam segini? Mengapa kami tidak menerima kabar apapun? Situasi yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi dao iskingmu dan yang lainnya, yang menyeringai mengerikan, berubah. Apa yang sedang terjadi? Saat situasinya sudah sepenuhnya terkendali, keluarga Wang benar-benar datang saat ini. Melihat ke arah suara itu, mereka melihat puluhan sosok dengan aura yang kuat. Mereka semua adalah pakar terkemuka. Bajingan, apakah sesuatu terjadi pada Penatua Kiyu? Bagaimana mungkin? Penatua Kiyu menolak untuk waktu yang lama. Jika dia benar-benar mengkhianati pavilion pembunuh naga, keluarga Wang pasti sudah muncul sejak lama. Hanya muncul sekarang berarti sesuatu terjadi pada Penatua Kiyu. Mungkinkah? Kedua tetua dari pavilion pembunuh naga saling memandang, wajah mereka penuh keterkejutan. Haha, sepertinya situasi ini tidak terserah padamu. Dibandingkan dengan perubahan ekspresi dao iskingmu dan yang lainnya, senyuman gembira muncul di wajah Wang Chen setelah melihat pemandangan ini. Itu benar. Bukankah orang-orang dari keluarga Wang ada di sini? Raungan itu sebelumnya milik kakak laki-lakinya, Wang Yan. Mereka telah tiba. Keluarga Wang akhirnya tiba pada saat yang paling genting. Sejak keluarga Wang tiba, situasinya tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga. Huh, Wang Chen, jangan terlalu cepat bahagia. Keluarga Wang, Hahaha, betul sekali. Kedatangan keluarga Wang sungguh mengejutkan. Namun apakah menurut Anda keluarga Wang dapat membalikkan keadaan? Lihat, berapa banyak orang dari keluarga Wang yang ada di sini sekarang. Hanya beberapa lusin orang. Apakah Anda pikir Anda bisa membalikkan keadaan? Anda terlalu banyak berpikir. Pavilion Gunung Sainte dan pembunuh naga saya menyerang dari kedua sisi. Biarpun orang-orang ini datang, percuma saja. Bagus sekali, orang-orang ini ada di sini untuk mati. Setelah ekspresinya berubah, melihat Wang Chen yang bersemangat, Taoise Kingmu menarik nafas dalam-dalam dan tertawa dingin. Dia menatap Wang Chen. Kemunculan keluarga Wang sungguh mengejutkan. Tapi jumlahnya terlalu sedikit. Apa gunanya beberapa lusin orang dalam perang suci? Mereka hanyalah setetes air di lautan, akan tersapu badai dan hancur total. Hahaha, sombong sekali. Itu benar. Beberapa lusin dari kita tidak berguna. Menghadapi pemandangan sebesar itu, beberapa lusin orang saja tidak cukup. Tapi bagaimana Anda tahu bahwa jumlah kita hanya beberapa lusin? Namun, sebelum Wang Chen bisa menjawab pertanyaan Tao Kingmu, cibiran Wang Yan terdengar. Hua. Kecepatannya sangat cepat. Pada saat ini, lengan Wang Yan terbakar dengan amukan api. Api yang tak berujung berubah menjadi ribuan binatang buas, mengoyak langit dan bumi. Dia menyerang Wang Chen dengan kecepatan yang tak tertandingi. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pergilah. Menghadapi sesepuh gunung Sainte yang ingin menghalangi jalannya, wajah Wang Yan penuh dengan penghinaan. Tujuh budidaya ulang. Lihat aku membunuhmu. Tanpa ragu-ragu, menghadapi tetua gunung Sainte yang menghalangi jalannya, Wang Yan langsung meninju. Mengaum. Energi di lengan itu meletus sepenuhnya. Dalam sekejap, kobaran api menyapu seperti ribuan binatang buas. Seluruh dunia berubah menjadi tungku. Bang. Suara benturan tumpul terdengar, diikuti ledakan terus-menerus. Ah. Di tengah jeritan, sesepuh gunung Sainte yang telah berkultivasi ulang tujuh kali itu langsung ditelan lautan api dan terkoyak-koyak. Brutal. Saat ini, Wang Yan hanya mengeluarkan perasaan brutal. Jika Tuhan menghalangi, dia akan membunuh Tuhan. Jika Buddha menghalangi, dia akan menghancurkan Buddha. Dengan sikap yang mengesankan, Wang Yan menyapu. Dalam sekejap mata, dia membunuh jalan ke sisi Wang Chen. Melihat Daois Kingmu dan ahli lainnya di depan Wang Chen, Wang Yan mengungkapkan cibiran menghina. Puluhan orang. Puluhan dari kita tidak cukup. Tapi menurut Anda apakah hanya ada puluhan orang di keluarga Wang? Hancurkan aliansi pembunuhan langit. Hancurkan keluarga Wang. Bunuh saudaraku. Sombong sekali. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Siapa yang memberi Anda kepercayaan diri untuk menjadi begitu percaya diri? Huff. Menjepit menyerang dan menghancurkan kita. Lelucon yang luar biasa. Jika lusinan dari kita tidak cukup, bagaimana kalau menambahkannya? Berdiri di samping Wang Chen, Wang Yan saat ini seperti seorang tuan, mengintimidasi semua orang. Dia dengan dingin menatap para ahli dan kemudian bertanya sambil tersenyum dingin. Begitu dia selesai berbicara, Wang Yan berbalik dan melihat ke belakang kota Kian. 3187. Mendengar kata-kata Tao King Mu, Wang Yan tersenyum dingin. Tentu saja, seperti yang dikatakan oleh Tao King Mu, jika saja Wang Yan dan beberapa lusin orang datang ke medan perang ini, mungkin mereka tidak akan banyak berguna. Bagaimanapun, situasi saat ini hampir dibawah kendali pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Beberapa lusin orang ini hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan ribuan orang di medan perang. Gelombang macam apa yang sebenarnya bisa mereka timbulkan? Tapi apakah keluarga Wang akan melakukan hal seperti itu? Tentu saja tidak. Beberapa lusin orang ini tentu saja tidak cukup. Namun bagaimana jika pihak lain diikut sertakan? Menyipitkan matanya, Wang Yan melihat ke arah belakang kota Kian. Di sana, pasukan gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga menyerbu ke arah mereka seperti serigala dan harimau. Namun, menghadapi tentara aneh yang menyebabkan situasi runtuh dan berguncang, ekspresi Wang Yan menunjukkan sedikit senyuman dingin. Gemuruh. Saat Wang Yan tertawa dingin, serangkaian raungan datang dari dalam kota Kian. Suara mendesing. Cahaya menyala dan udara mengepul. Tiba-tiba, ratusan sosok muncul di kota Kian yang awalnya damai. Bagaimana ini mungkin? Mengikuti tatapan Wang Yan, wajah Taoise King Mu, yang penuh percaya diri, menjadi pucat. Kali ini, Tao King Mu tampak seperti tersambar petir. Pupil matanya membesar dan mulutnya terbuka lebar. Ini, keluarga Wang. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Wang. Kapan keluarga Wang muncul? Kamu, kenapa kalian semua ada di kota Kian? Kali ini, bukan hanya Taoise King Mu. Semua orang di sekitarnya membelalak tak percaya. Itu benar, serangkaian raungan itu datang dari dalam kota Kian. Setelah suara gemuruh, udara mengepul dan seolah-olah ratusan sosok muncul dari udara tipis. Sosok-sosok ini memiliki aura yang kuat dan tiba-tiba muncul dari belakang pasukan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan efek yang akan dihasilkannya. Bagaimana bisa Tao King Mu dan yang lainnya tetap tenang ketika mereka melihat pemandangan ini? Apa yang sedang terjadi? Sungguh sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa persenjataan elit ini sangat misterius. Tidak banyak orang di Gunung Sainte dan Pavilion Zanlong yang mengetahui hal ini. Bagaimana mungkin keluarga Wang menunggu di sini seolah-olah mereka sudah menduganya? Itu benar, itu hanya menunggu. Seolah-olah mereka telah menunggu saat ini. Pantas saja keluarga Wang tidak muncul. Ternyata mereka punya rencana lain. Melihat kota Kian juga jatuh ke dalam kekacauan? Melihat pasukan elit langsung terjerumus ke dalam pertempuran sengit? Mata Tao Isking Mu memerah. Bagaimana keluarga Wang mengetahui hal ini? Haha, sepertinya kita punya cukup banyak orang, bukan? Dibandingkan dengan keheranan Tao King Mu dan yang lainnya, Wang Chen tertegun sejenak setelah menyaksikan adegan ini. Lalu, dia tertawa. Perasaan berat di hatinya tersapu. Pada saat ini, Wang Chen benar-benar merasa seolah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Pertempuran ini masih bisa berlanjut. Sun Yifan? Ini pasti perbuatan Sun Yifan, kan? Sejujurnya, saat melihat pasukan elit yang tiba-tiba muncul, hati Wang Chen jatuh ke dasar. Dia tidak menyangka Gunung Sainte dan Pavilion Zanlong telah menyusup sedemikian rupa. Namun, dengan kemunculan Wang Yan dan yang lainnya, serta kemunculan ratusan ahli di kota, kekhawatiran Wang Chen terhapus dan senyuman muncul di wajahnya. Sun Yifan memang mampu meramal berbagai hal. Sepertinya dia sudah memperkirakan adegan ini. Memikirkan hal ini, senyum dingin di wajah Wang Chen menjadi lebih cerah. Metode lain apa yang dimiliki Gunung Sainte dan Pavilion Zanlong? Menyipitkan matanya, Wang Chen melihat ke arah medan perang. Hahaha, itu keluarga Wang. Keluarga Wang ada di sini. Membunuh. Kami masih memiliki harapan. Iya, membunuh. Keluarga Wang ada di sini, sekarang saatnya kita melakukan serangan balik. Suasana medan perang yang dilihat Wang Chen benar-benar berbeda. Sebelumnya, ketika pasukan elit Gunung Sainte dan Pavilion Zanlong menyerang, hal itu menyebabkan masyarakat aliansi pembunuhan surga menjadi putus asa. Melihat situasi medan perang sepenuhnya dikendalikan oleh Gunung Sainte dan Pavilion Zanlong, dan aliansi pembunuhan surga akan segera dihancurkan, hati Wang Chen tidak diragukan lagi terasa berat. Namun kini, situasinya telah berubah. Setelah pasukan elit Gunung Sainte dan Pavilion Zanlong, keluarga Wang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ini tentu saja mengejutkan. Bahkan semua seniman bela diri di tempat kejadian menjadi linglung sesaat. Setelah linglung, mereka sangat bersemangat. Harapan, orang-orang dari Heaven Murder Alliance melihat harapan lagi pada saat ini. Kemunculan keluarga Wang seolah-olah melihat penyelamat mereka. Bayangkan seseorang tiba-tiba meraih harapan setelah putus asa. Peningkatan seperti apa yang akan terjadi? Mereka tidak terjebak dalam pengepungan yang ketat, mereka tidak dipaksa ke tebing. Sekarang lihat, siapa yang mengepung siapa? Sekarang lihat, siapa yang bersekongkol melawan siapa? Memikirkan hal ini, darah semua orang di Heaven Murder Alliance tersulut. Dalam sekejap, orang-orang ini menyatukan diri dan melancarkan serangan balik yang gila. Situasi berubah dalam sekejap. Kedatangan keluarga Wang tidak hanya menghancurkan penyergapan Pavilion Zanlong dan Gunung Sainte, tetapi juga memungkinkan aliansi pembunuhan surga untuk menyatukan diri. Dibandingkan dengan keluarga Wang dan aliansi pembunuhan surga, penduduk Pavilion Zanlong dan Gunung Sainte tidak dapat menerima hasil ini. Ketika situasinya berubah, situasinya kembali terbalik. Pertarungan berdarah bisa dikatakan sangat intens saat ini. Gunung dan sungai berguncang, kabut darah memenuhi langit, dan bau darah memenuhi udara. Tangisan mematikan, ledakan, raungan marah. Aura pembunuh yang tak ada habisnya menyelimuti langit. Saya tidak menyangka keluarga Wang benar-benar akan datang. Tidak heran, pantas saja keluarga Wang tidak muncul sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, keluarga Wang sedang menunggu momen ini. Mengerikan sekali. Perencanaan yang cermat, keluarga Wang memang menakutkan. Dari kelihatannya, hasilnya sulit untuk dikatakan. Situasinya mulai berubah. Dengan ini, aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang mungkin akan lebih unggul. Siapa yang bisa membayangkan akan ada hasil seperti itu? Pertarungan yang kacau menjadi semakin intens. Semua perubahan ini terjadi dalam sekejap mata. Pemandangan ini membuat orang-orang yang bersembunyi di kegelapan yang jaraknya puluhan ribu meter tidak bisa berkata-kata. Adegan ini sungguh penuh pasang surut. Situasi di depan mereka kembali membingungkan. Bagaimana keluarga Wang tiba-tiba datang ke sini? Mereka benar-benar merencanakan sedemikian rupa. Memikirkan betapa menakutkannya klan Wang, banyak orang menarik napas dingin. Mereka memang lawan yang menakutkan. Paviliun Panjang San, Gunung Sainte, apakah ini benar-benar pilihan yang tepat bagi mereka untuk bermusuhan dengan keluarga Wang yang mengerikan? Sekarang, apakah mereka masih bisa menghancurkan kota Kian dan meratakan aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang? Banyak orang memiliki sedikit keraguan di hati mereka. Bajingan, mustahil, Anda tidak mungkin mengetahui hal ini. Mungkinkah, mungkinkah Penatua Kiyu, apakah dia menghianati pavilion pembantaian naga? Bukankah dia menghalangi jalanmu? Mungkinkah dia memberitahumu tentang hal ini? Pada saat ini, senyum dingin Wang Chen begitu mempesona di mata Tao Kingmu. Perubahan situasi membuat wajah Tao Kingmu semakin pucat. Mengambil napas dalam-dalam dan menekan rasa panik di hatinya, Tao Kingmu memandang Wang Yan dengan ketidakpuasan dan bertanya sambil mengatupkan giginya. Kemunculan keluarga Wang yang tiba-tiba terlalu aneh. Penatua Kiyu, segera, Tao Kingmu memikirkan Penatua Kiyu yang menjaga kota Hong. Gunung Sainte juga mengetahui bahwa ada orang-orang dari keluarga Wang di pavilion pembantaian naga. Tentu saja, Tao Kingmu tahu. Penatua Kiyu adalah salah satu orang yang dicurigai oleh Gunung Sainte. Namun, orang misterius itu terlalu tersembunyi. Sulit menemukan petunjuk apapun. Penatua Kiyu hanyalah salah satu tersangka. Faktanya, di seluruh pavilion pembantaian naga, kecuali Lisyong, semua orang patut dicurigai. Hal ini membuat Gunung Sainte merasa tidak berdaya. Kini, sepertinya situasi terburuk telah terjadi. Penatua Kiyu, orang dengan status yang sangat tinggi ini, telah mengkhianati pavilion pembantaian naga. Kalau tidak, mengapa keluarga Wang muncul secara misterius di kota Kian? Selain itu, garis depan tidak menerima informasi apapun dari Penatua Kiyu. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan semuanya? Mustahil, status Penatua Kiyu sangat tinggi, mengapa dia mengkhianati pavilion pembantaian naga kita? Selain itu, Penatua Kiyu sama sekali tidak tahu tentang penyergapan itu. Bahkan kami hanya mendengar sedikit informasi. Kami tidak memahami situasi sebenarnya. Penyergapan kali ini dikoordinasikan langsung oleh kedua leluhur lama. Bagaimana Penatua Kiyu bisa mengkhianati kita? Namun, sebelum tahu Kingmu bisa bertanya lebih banyak, seorang ketua dari pavilion pembantaian naga berteriak keras. Penatua Kiyu. Nama ini membuat orang-orang dari pavilion pembantaian naga panik. Itu adalah Penatua Kiyu. Di pavilion pembantaian naga, statusnya berada di urutan kedua setelah Li Xiong. Apa alasan dia mengkhianati pavilion pembantaian naga? Selain itu, mustahil bagi Penatua Kiyu untuk mengetahui tentang penyergapan kali ini. Bagaimana pavilion pembantaian naga bisa memiliki reputasi ini? He he, tidak mungkin, semuanya mungkin. Mendengar kata-kata dari tetua pavilion pembantaian naga, Wang Chen memutar matanya dan berkata dengan dingin. Saat ini, tidak perlu menyembunyikan terlalu banyak. Penatua Kiyu jelas tidak berniat untuk terus bersembunyi. Keluarlah, Penatua Kiyu. Melihat ke belakang, Wang Chen berkata langsung. Suara mendesing. Saat suara Wang Chen turun, gelombang udara menyapu. Hahaha, kepala keluarga Wang, kita bertemu. Di tengah angin kencang, sosok dengan kecepatan mengerikan muncul di depan Wang Chen dalam sekejap mata. Melihat Wang Chen, orang itu sedikit membungkuk. Orang ini jelas bukan Penatua Kiyu dari pavilion pembantaian naga. Penatua Kiyu, kenapa kamu? Penatua Kiyu, itu benar-benar kamu. Melihat kemunculan sosok itu secara tiba-tiba, ekspresi taulkingmu dan yang lainnya berubah drastis. Itu benar-benar Penatua Kiyu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu benar-benar menghianati gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Menatap tajam ke arah Penatua Kiyu, taulkingmu mengertakan gigi dan meraum dengan marah. Penatua Kiyu, dia benar-benar menghianati pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Dialah yang seorang diri menciptakan situasi ini. Melihat situasi yang berangsur-angsur berubah, taulkingmu benar-benar menjadi gila. Situasi hebat telah hilang. Yang terjadi selanjutnya adalah pertarungan sengit yang hasilnya sulit ditentukan. Rencana gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga bisa dikatakan gagal total. Dan semua ini karena Penatua Kiyu. 3188. Melihat Penatua Kiyu, daulkingmu merasa ingin memakannya hidup-hidup. Jika dia bisa, dia akan memakan daging Penatua Kiyu sekarang. Orang terkutuk ini sebenarnya memihak keluar gawang. Dia benar-benar menghianati pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte. Karena Penatua Kiyu inilah keluarga wang akan muncul di sini dan sepenuhnya merusak rencana gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Jika bukan karena Penatua Kiyu, seluruh situasi akan terkendali. Aliansi pembunuhan surga hanya bisa menunggu kematian. Adapun Wang Chen, dia hanya bisa mengaum dengan putus asa. Memikirkan semua ini, daulkingmu merasa dia menjadi gila. Penatua Kiyu, aku tidak menyangka itu adalah kamu. Kenapa kamu melakukan ini? Penatua Kiyu, kamu menghianati pavilion pembantaian naga. Manfaat apa yang diberikan Wang Chen kepada Anda? Mungkinkah pavilion pembantaian naga tidak memberi Anda cukup? Mengapa kamu membantu Wang Chen? Penatua Kiyu, itu tidak mungkin. Mustahil bagi Anda untuk mengetahui tentang penyergapan tersebut. Ini secara pribadi diatur oleh leluhur arcai. Bagaimana kamu tahu? Daulkingmu. Dalam kemarahannya, dua tetua pavilion pembantaian naga dan salah satu leluhur tua pavilion pembantaian naga menatap ke arah Penatua Kiyu dengan tak percaya. Penatua Kiyu, mungkinkah pavilion pembantaian naga tidak memberinya cukup? Di pavilion pembantaian naga, dia berada di urutan kedua setelah dan di atas yang lainnya. Mengapa dia menghianati pavilion pembantaian naga? Yang lebih membingungkan lagi adalah bagaimana Penatua Kiyu mengetahui tentang penyergapan itu. Bagaimana dia memimpin keluarga Wang ke kota Kian. Ini juga merupakan sesuatu yang membingungkan Daulkingmu. Bahkan Wang Chen mengungkapkan sedikit keraguan. Bagaimana Sun Yifan tahu apa yang terjadi di sini dan memilih untuk masuk jauh ke kota Kian dan keluar dari belakang? Jika bukan itu masalahnya, situasi saat ini mungkin tidak terbayangkan, bukan? Huh, menghianati Gunung Sainte. Apa hubungannya dengan Gunung Sainte? Ada pun pavilion pembantaian naga. Apakah pavilion pembantaian naga masih sama seperti sebelumnya? Hati leluhur arcaik telah berubah. Menghadapi pertanyaan Daulkingmu dan kemarahan teman lamanya, ekspresi Penatua Kiyu tetap tidak berubah. Penatua Kiyu tidak pernah menyesal telah melangkah sejauh ini. Tanpa kehancuran, bagaimana seseorang bisa memperoleh kehidupan baru? Pavilion pembantaian naga telah benar-benar membusuk dan membutuhkan badai untuk membersihkannya sepenuhnya agar dapat terlahir kembali. Sekarang adalah waktunya badai datang. Bajingan, kamu. Mendengar kata-kata Penatua Kiyu, ekspresi guru Taukingmu tiba-tiba berubah. Bagaimana dengan saya? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Bukan hanya pavilion pembantaian naga milikku. Dan kamu, Gunung Sainte. Siapa yang pertama kali menciptakanmu? Siapa yang memberimu kemuliaan? Apa tanggung jawab Anda? Tapi sekarang, apa yang kamu lakukan? Anda ingin membunuh penerus dewa sejati dan merusak rencana dewa sejati? Hahaha, konyol. Konyol sekali. Apa gunanya menjaga Gunung Sainte seperti ini? Sebelum Daois Kingmu dapat berbicara, Penatua Kiyu dengan dingin mendengus. Penatua Kiyu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, adapun prajurit elit. He he. Benar, penyergapan ini diatur secara pribadi oleh leluhur Arcaik dan Holy Lord Mount Sainte. Tapi, jadi kenapa? Saya telah berada di pavilion pembantaian naga selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin saya tidak mendapat petunjuk apapun? Lagi pula, bukan aku yang menemukan penyergapan itu. Bahkan keluarga Wang tidak menyangka penyergapan itu begitu menakutkan. Tapi, saya masih mendapat kabar. Rencanamu telah hancur. Hari ini, pavilion pembantaian naga akan dirombak total. Mulai hari ini dan seterusnya, pembusukan pavilion pembantaian naga akan sepenuhnya terputus. Menyipitkan matanya, Penatua Kiyu dengan dingin mendengus saat dia melihat teman-temannya yang marah dari pavilion pembantaian naga. Itu benar. Rencananya kali ini diatur secara pribadi oleh leluhur Arcaik. Namun berita itu cukup bagi Penatua Kiyu untuk mendapatkannya. Sudah cukup baginya untuk mendapatkan berita itu. Dengan berita Penatua Kiyu dan penyelidikan terhadap pengawal bayangan keluarga Wang, mereka menemukan beberapa petunjuk. Lebih penting lagi, saat Penatua Kiyu pergi untuk menghentikan keluarga Wang sesuai permintaan Li Xiong, tiga orang dari keluarga Wang datang. Ketiga orang ini menyampaikan berita paling detail kepada keluarga Wang. Berita ini datang tepat waktu. Sama seperti Penatua Kiyu dan keluarga Wang bekerja sama untuk melenyapkan mereka yang melawan. Setelah menerima berita ini, Penatua Kiyu dan Sun Yifan segera mencapai kesepakatan. Mereka menggunakan kekuatan keluarga Wang untuk membuka formasi teleportasi di kota Kian, memungkinkan keluarga Wang bersembunyi di kota Kian. Mereka telah menunggu kemunculan penyergapan ini. Kenyataan membuktikan bahwa pilihan mereka benar. Bajingan. Mendengar kata-kata Penatua Kiyu, wajah pendeta Tao Kingmu dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Huff, betapa terhormatnya, berkolusi dengan keluarga Wang, Anda mendekati kematian. Dalam kemarahannya, niat membunuh dari Tao Kingmu meledak. Niat membunuh yang mengerikan langsung terkunci pada Penatua Kiyu. Mencari kematian, Anda tidak berhak memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Meskipun diselimuti oleh niat membunuh yang kuat, ekspresi Penatua Kiyu tidak berubah sama sekali. Kepala keluarga Wang, bisakah kamu menyerahkan Kingmu Tao ini kepadaku? Jangan khawatir, saya akan meninggalkan dia dengan nafas terakhirnya. Penatua Kiyu bertanya sambil menatap Wang Chen. Tentu. Mendengar kata-kata Penatua Kiyu, Wang Chen mengangguk. Haha, kalau begitu, ayo bertarung. Mendengar kata-kata Wang Chen, Penatua Kiyu tertawa keras. Grim Rapper, perhatikan perintahku. Ikuti keluarga Wang dan musnahkan para pelaku kejahatan. Kemudian, ekspresi Penatua Kiyu berubah serius. Dia membentuk segel di tangannya dan berteriak keras. Suaranya langsung menyebar ke seluruh medan perang. Begitu dia selesai berbicara, semua orang dapat dengan jelas melihat beberapa sosok keluar dari dalam kota Kiyan. Aura setiap sosok sangat kuat. Dalam sekejap mata, mereka menyerbu ke medan perang. Orang-orang ini seperti harimau ganas yang menuruni gunung, tak terhentikan. Bahkan kelompok Grim Rapper Paviliun Pembantai Naga yang sebelumnya sangat gagah berani tiba-tiba terhenti pada saat ini. Hua. Melihat pemandangan seperti itu, seluruh medan perang menjadi gempar. Para Grim Rapper di Paviliun Pembantai Naga. Apa maksudnya ini? Dapat dikatakan bahwa ini adalah kekuatan paling kuat di Paviliun Pembantai Naga. Itu cukup untuk membuat orang gemetar ketakutan dan merupakan pencegah terbesar Paviliun Pembantai Naga. Sekarang, bahkan di dalam para Grim Rapper, lebih dari separuh dari mereka telah mengkhianati Paviliun Pembantai Naga. Apa yang sebenarnya terjadi? Terlebih lagi, itu bukan hanya para Grim Rapper dari Paviliun Pembantai Naga. Mengikuti Auman Penatua Kiyu, sebuah kekuatan tiba-tiba muncul dari dalam Paviliun Pembantai Naga dan memilih untuk mengkhianati Paviliun Pembantai Naga. Dalam sekejap mata, orang-orang ini telah terjun ke kam keluarga Wang. Seberapa besar dampak pengkhianatan mendadak terhadap kekuatan semacam itu di medan perang? Awalnya, dengan kemunculan keluarga Wang, Gunung Sainte dan Paviliun Pembantai Naga telah kehilangan keuntungan terbesarnya. Situasi berangsur-angsur menemui jalan buntu dan bahkan akan berbalik. Sekarang para Grim Rapper dan orang-orang dari Paviliun Pembantai Naga telah keluar, gelombang ini langsung didorong ke puncak. Dalam sekejap mata, situasinya mulai berbalik. Hati Paviliun Pembantai Naga dan Gunung Sainte terguncang dan situasinya kacau. Dalam sekejap, mereka perlahan-lahan dirugikan. Desis. Melihat pemandangan seperti itu, semua penonton tercengang. Apakah begitu? Saya tahu tentang Penatua Kiyu itu. Dia adalah seseorang yang berdiri di atas puluhan ribu orang di Paviliun Pembantai Naga. Saya tidak menyangka dia benar-benar memilih untuk mengandalkan keluarga Wang. Sepertinya saat itu, karena dia membantu keluarga Wang, Paviliun Pembantai Naga berakhir dalam keadaan yang menyedihkan, bukan? Itu benar. Dengan statusnya, cukup baginya untuk banyak membantu keluarga Wang. Para Grim Reaper sebenarnya memilih untuk mengkhianati, dan ada juga kekuatan di dalam Paviliun Pembantai Naga. Kali ini, Paviliun Pembantai Naga benar-benar hancur. Era Paviliun Pembantai Naga bisa dikatakan telah sepenuhnya berakhir. Terlepas dari hasil Perang Suci ini, Paviliun Pembantai Naga akan terkubur dalam debu sejarah. Hati orang-orang terguncang. Gunung Sainte dan Paviliun Pembantai Naga berada dalam bahaya. Adegan yang muncul di depan mereka membuat semua orang menghela nafas secara emosional. Bahkan banyak orang yang tidak percaya. Penatua Kiyu, orang dengan status yang sangat tinggi di Paviliun Pembantai Naga ini sebenarnya memilih untuk berhianat. Siapa yang bisa mempercayainya? Siapa yang berani mempercayainya? Namun, hal itu benar-benar terjadi. Bahkan para Grim Reaper, yang paling kecil kemungkinannya untuk berhianat, telah menghianati Paviliun Pembantai Naga. Apalagi yang tidak mungkin. Pembalikan situasi yang tiba-tiba membuat semua orang terdiam. Membunuh. Sementara semua orang masih terkejut, Penatua Kiyu juga mengambil tindakan. Sosoknya bersinar dan dia langsung menerkam ke arah Guru Tao King Mu. King Mu, 30 tahun yang lalu, kita berjuang tanpa pemenang yang jelas. Hari ini, izinkan saya melihat tingkat kekuatan apa yang telah Anda capai. Penatua Kiyu sangat jelas tentang kekuatan King Mu. Keduanya pernah bertarung sebelumnya, dan mereka adalah musuh langsung. Bagaimana Penatua Kiyu bisa memberi King Mu kesempatan? Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bertarung. Melihat King Mu ditahan oleh Penatua Kiyu, Wang Chen tidak hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apapun. Adegan itu benar-benar kacau balau. Itu adalah momen paling kacau dan intens, dan juga momen paling krusial. Serangan kuat keluarga Wang, seruan Penatua Kiyu, dan pengkhianatan para malaikat maut membuat aliansi pembunuhan surga dan keluarga Wang memiliki kekuatan untuk melawan paviliun pembantaian naga dan gunung Sainte. Mereka bahkan memanfaatkan kekacauan antara paviliun pembantaian naga dan gunung Sainte untuk meraih keunggulan. Pada saat ini, Wang Chen secara alami harus menstabilkan situasi sepenuhnya. Karena Penatua Kiyu berurusan dengan guru Tau King Mu, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Dia langsung mengunci pandangannya pada para ahli yang tersisa. Kakak, biarkan aku yang menangani orang-orang ini. Wang Chen memandang Wang Yan dan berkata langsung. Ola petapa sembilan surga. Mata Wang Chen berkedip. Kemudian, dia langsung mengeluarkan segel dan berteriak. Para ahli ini memang sangat hebat. Kempatnya telah melakukan budidaya ulang sebanyak sembilan kali. Di antara mereka, dua telah mencapai tahap pertengahan sembilan kali, satu telah mencapai tahap awal sembilan kali, dan satu telah mencapai tahap akhir sembilan kali. Keempat ahli ini jelas sulit untuk dihadapi. Terutama kultifator tahap akhir yang telah berkultifasi ulang sembilan kali, seberapa kuat dia. Bahkan jika Wang Chen melawan mereka sendirian, itu akan sangat sulit. Tapi sekarang, Wang Chen tidak takut sama sekali. Pertarungan berturut-turut telah sepenuhnya merangsang garis darah bela diri ilahi Wang Chen. Kondisinya tidak pernah lebih baik. Terlebih lagi, Wang Chen masih memiliki Aula Sage Sembilan Surga. Kedelapan belas arhat semuanya telah kembali ke posisi masing-masing. Sekarang setelah delapan belas arhat digantikan, kekuatan mereka telah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Hari ini, Wang Chen ingin melihat betapa menakutkannya kekuatan tempur Aula Sage Sembilan Surga. 3189 Wang Chen, apakah menurutmu kamu bisa bersaing dengan kami berempat di domen luar angkasamu? Di Aula Sage Sembilan Surga, salah satu leluhur paviliun pembunuh naga memandang Wang Chen dengan ekspresi muram. Budidaya ulang tahap sembilan yang terlambat. Ini adalah kekuatan dari pemimpin paviliun pembunuh naga, dan dia juga yang terkuat di antara empat kultifator yang dijebak Wang Chen di Aula Sage Sembilan Surga. Saat Tao Kingmu langsung ditahan oleh Penatua Kiyu, Wang Chen langsung melepaskan alamnya dan menjebak empat ahli yang telah dikultifasikan kembali sembilan kali di alamnya. 18 Arahat Hari ini, Wang Chen ingin melihat betapa kuatnya delapan belas arhat itu. Bisakah mereka melawan mereka berempat? Sudah waktunya Aula Sage Sembilan Surga mengaum. Namun, dalam menghadapi adegan ini, hati patriark paviliun pembunuh naga dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Chen ingin bertarung satu lawan empat. Dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bukan membantah, tapi bunuh. Mendengar kata-kata patriark paviliun pembunuh naga, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Situasi di dunia luar mulai berubah, dan Wang Chen benar-benar merasa nyaman. Dengan kedatangan keluarga Wang dan pengaturan Sun Yifan, paviliun pembunuh naga dan gunung Sainte menjadi lengah. Apa yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen? Gunung Sainte dan paviliun pembunuh naga sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan. Dua ahli terkuat, Kelin dan Li Siong, ditahan, Suprema Sisuan Yu telah melarikan diri, dan ahli lainnya ditahan oleh Wu King Sui. Bahkan Daois King Mu ditahan oleh Penatua Kiyu. Penatua Kiyu bahkan telah memimpin banyak orang untuk berpindah pihak. Grim Reapert telah berpindah sisi. Semua ini telah menjadi landasan bagi kemenangan keluarga Wang. Sekarang, skala kemenangan condong ke arah keluarga Wang. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah pembantaian. Selama dia bisa menghadapi keempat orang ini, dia pasti bisa membuat gunung Sainte dan paviliun pembunuh naga putus asa, bukan? Memikirkan hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Menahan keempat ahli ini. Tidak, pikiran Wang Chen tidak sesederhana itu. Yang ingin dia lakukan adalah membunuh. Membunuh, sombong sekali. Mendengar kata-kata Wang Chen, wajah patriark paviliun pembantaian naga menjadi gelap. Dia terlalu sombong. Wang Chen sangat sombong. Hahaha, Wang Chen, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda ingin membunuh kami, lelucon yang luar biasa. Huh, Wang Chen, apakah menurutmu kami tidak berguna seperti Teng Wu Chen? Apakah menurutmu kami sama dengan orang-orang yang kamu bunuh sebelumnya? Anda ingin memakan kami? Bermimpilah. Sombong dan bodoh. Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuh kami. Ketua paviliun pembantaian naga bukan satu-satunya. Ketika tiga orang lainnya mendengar kata-kata Wang Chen, mereka sangat marah hingga mulai tertawa. Sungguh nada yang arogan, kata-kata yang bodoh. Belum lagi patriark paviliun pembunuh naga telah mencapai tahap akhir dari sembilan budidaya ulang, bahkan di antara mereka bertiga, dua di antaranya berada di tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Meskipun yang terakhir berada di tahap awal dari sembilan budidaya ulang, dia juga dekat dengan tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Seberapa kuatkah barisan ini? Bagaimana Wang Chen bisa membunuh mereka? Kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Setelah mengaum, salah satu dari tahap tengah dari sembilan budidaya ulang, Patriark Gunung Sainte meraung. Hua. Segera setelah dia selesai berbicara, gelombang udara yang tak terbatas terjadi. Patriark Gunung Sainte berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang Wang Chen. Wang Chen, mati. Mengikuti di belakang Patriark Gunung Sainte, Patriark dari pavilion pembantaian naga dan dua orang lainnya juga menyerang ke depan. Bunuh Wang Chen. Situasi di dunia luar tidak optimis. Keluarga Wang. Memikirkan keluarga Wang, kebencian orang-orang ini terhadap Wang Chen mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Keluarga Wang lah yang merusak rencana mereka lagi. Jika bukan karena keluarga Wang, jika bukan karena Penatua Kiyu didorong oleh keluarga Wang, hasilnya pasti sudah ditentukan. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga akan menghancurkan aliansi pembunuhan surga dan memusnahkan keluarga Wang, mengembalikan kejayaan mereka sebelumnya. Namun, karena pengkhianatan Penatua Kiyu dan kemunculan keluarga Wang yang tepat waktu, situasinya menjadi rumit. Di bawah kinerja kuat Wang Chen, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga telah jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan. Hal ini membuat orang-orang ini mengertakkan gigi karena kebencian. Semua ini karena Wang Chen. Semua ini karena keluarga Wang. Mereka tidak sabar untuk memakan daging dan darah Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana orang-orang ini bisa memberi kesempatan pada Wang Chen? Dengan suara gemuruh, mereka berempat menyerang pada saat bersamaan. Niat membunuh mereka yang kuat langsung menyapu Wang Chen. Mereka meninggalkan. Bunuh Wang Chen. Selama mereka bisa membunuh Wang Chen sesegera mungkin, mereka masih bisa mengambil inisiatif. Jika mereka membunuh Wang Chen saat ini dan kembali dengan kepala Wang Chen, mereka pasti dapat menggunakan momentum ini untuk menyapu ke segala arah. Pada saat itu, tanpa Wang Chen, bagaimana keluarga Wang bisa bertarung? Lalu apa yang bisa dilakukan aliansi pembunuhan surga? Memikirkan hal ini, mereka berempat menjadi semakin ganas. Datang kepadaku. Melihat keempat ahli bergegas ke arahnya, mata Wang Chen berkedip dan dia tertawa. Dia tidak mundur sama sekali. Pada saat ini, momentum Wang Chen meroket. Formasi arahat. Membentuk segel di tangannya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Hua! Dengan dengusan dingin Wang Chen, dalam sekejap, seluruh Aula Sage 9 Surga bergetar. Cahaya dan bayangan saling terkait, dan delapan belas sosok emas langsung muncul di Aula Sage 9 Surga, mengelilingi empat ahli gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga di tengahnya. Gemuruh! Formasi yang sangat misterius terbuka, dan dalam sekejap, delapan belas arahat menabrak empat ahli. Tidak baik, itu boneka. Sial, formasi macam apa ini? Misterius sekali. Hati-hati! Saat formasi arahat beroperasi, ledakan seru datang satu demi satu. Empat ahli gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga, yang hendak menerkam Wang Chen, langsung diblokir oleh delapan belas arahat. Dalam cahaya keemasan, delapan belas arahat itu sangat cepat. Dalam formasi besar, ada formasi kecil yang selalu berubah. Seolah-olah mereka ada di mana-mana, langit dan bumi dipenuhi sosok arahat, dan serangan arahat ada di mana-mana. Karena lengah, bahkan keempat ahli terpaksa mundur selangkah demi selangkah pada saat ini. Gemuruh! Di bawah aktifasi penuh Wang Chen, seluruh Aula Saga Sembilan Surga dipenuhi dengan Chi Suci. Dengan dukungan Chi Suci, delapan belas arahat menjadi semakin berani saat mereka bertarung. Bang! Di tengah suara gemuruh, darah berceceran. Ah! Seniman bela diri terlemah di tahap awal Aula Saga Sembilan Surga langsung terpesona oleh seorang arhat pada saat ini. Kakak-kakak! Samar-samar, terdengar suara patah tulang. Tidak! Namun, ini bukanlah akhir. Tepat pada saat seniman bela diri di tahap awal Aula Petapa Sembilan Surga terpesona, arhat lain melintas. Tanpa memberikan kesempatan kepada Sang Martialis untuk bereaksi, arhat memadatkan senjata roh di tangannya dan menebas ke arah Sang Martialis. Melebarkan matanya, pembangkit tenaga listrik Gunung Suci, yang telah dibudidayakan kembali sembilan kali, meraung dengan enggan. Jangan pernah memikirkannya. Bajingan, hentikan. Sial, jangan terlalu sombong. Melihat pemandangan seperti itu, tiga seniman bela diri lainnya dari Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga juga membelalak. Bagaimana mereka bisa melihat temannya mendapat masalah? Kita harus tahu bahwa saat ini, situasi mereka sangat buruk. Jika salah satu dari mereka terbunuh, akibatnya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, mereka bertiga mundur dengan seluruh kekuatan mereka, mencoba memblokir serangan fatal itu. Ingin pergi, tetaplah di sini. Melihat penampilan cemas ketiga orang ini, Wang Chen, yang mengendalikan formasi arhat di kejauhan, mencibir. Bagaimana dia bisa membiarkan orang-orang ini melakukan apapun yang mereka inginkan di dalam formasi arhat? Pergi. Segel di tangannya berubah satu demi satu, dan cahaya kemasan meledak. Di tengah segel Wang Chen, para arhat saling bersilangan, berubah menjadi jaring yang tak terhindarkan. Bang-bang-bang. Serangkaian suara benturan terdengar. Satu Aula Sage Sembilan Surga Tahap Akhir, dua Aula Sage Sembilan Surga Tahap Tengah, ketiga ahli tersebut terjebak dalam formasi arhat, tidak bisa keluar. Puci. Dan ketika orang-orang ini terjebak, terdengar suara robekan yang tumpul. Darah berceceran. Di tengah jeritan, Aula Sage Sembilan Surga Tingkat Menengah Dipenggal di tempat. Daging dan darah berterbangan kemana-mana, dan kabut berdarah memenuhi udara, seolah-olah seluruh Aula Sembilan Surga Sage diwarnai merah. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dari kemunculan arhat hingga pembunuhan satu orang, itu hanya waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Apakah pemandangan seperti itu tidak cukup mendebarkan? Ah! Melihat pemandangan ini, mata tiga prajurit yang tersisa dari pavilion pembunuh naga dan gunung Sainte memerah, dan mereka meraung lagi dan lagi. Tak berdaya. Perasaan tidak berdaya muncul dari hati mereka. Saat salah satu rekan mereka dipenggal, tiga orang lainnya langsung mengalami situasi yang lebih memalukan. Semua tekanan dialihkan ke mereka bertiga. Sangat kuat. Bahkan Wang Chen, yang mengendalikan formasi arhat, melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, empat ahli super benar-benar terjebak, dan salah satu dari mereka dipenggal. Terutama ahli yang terbunuh di tahap awal Aula Saga Sembilan Surga, dia hampir tidak memiliki kekuatan tersisa untuk melawan dalam formasi arhat. Kekuatan formasi arhat ini membuat Wang Chen terdiam. Sekarang giliranmu. Namun, setelah terdiam, sudut mulut Wang Chen meringkuk. Sekarang, hanya tersisa tiga orang. Wang Chen ingin melihat seberapa kuat formasi arhat. Setidaknya, dari kelihatannya, formasi arhat lebih kuat dari yang dibayangkan Wang Chen. Dan sekarang, formasi arhat belum mengerahkan kekuatan penuhnya. Membunuh. Mengaktifkan Seinki dari tempat suci templar dengan sekuat tenaga, Wang Chen melihat ketiga orang yang terperangkap dalam formasi. Sosoknya bersinar dan dia berteriak dengan marah. Hua. Saat berikutnya, Wang Chen secara pribadi berintegrasi ke dalam formasi dan berpartisipasi dalam pertempuran. 18 Arhat membentuk formasi arhat. Jika dipraktekkan secara ekstrim, kekuatannya tidak akan ada bandingannya. Dan formasi arhat ini, ketika berada pada kondisi terkuatnya, adalah ketika Wang Chen secara pribadi berpartisipasi di dalamnya. Dengan 18 Arhat sebagai fondasinya, itu selalu berubah. Dan dengan Wang Chen sebagai intinya, itu penuh dengan niat membunuh. Sekarang, itulah yang dilakukan Wang Chen. Memegang senjata energi di tangannya, tubuhnya ditutupi api rosevins. Seperti dewa perang yang turun, Wang Chen terintegrasi ke dalam formasi arhat. Gemuruh. Cahayanya sangat menyilaukan. Dengan integrasi Wang Chen, aura formasi arhat bisa dikatakan telah naik ke puncak. 3190. Saat Wang Chen secara pribadi memasuki Arrai Arhat, pada saat ini, Arrai Arhat meletus dengan kekuatan terbesarnya. Dapat dikatakan bahwa Wang Chen adalah mata arrai sebenarnya dari Arrai Arhat. Arrai Arhat sebelumnya, dengan kerjasama dari 18 Arhat, sangat kuat, tetapi tidak memiliki niat membunuh. Dengan tambahan Wang Chen, niat membunuh mencapai puncaknya. Hua, Hua, Hua. Gelombang udara bergulung, dan sosok-sosok itu berkedip-kedip. 18 Arhat bekerja sama dengan mulus. Terutama dengan Wang Chen sebagai intinya, susunan ini menjadi semakin lancar. Bajingan, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Meskipun kekuatan mereka kuat, dalam menghadapi susunan yang tidak dapat ditembus, dan menyaksikan salah satu rekan mereka jatuh dalam Arrai Arhat ini, tiga prajurit yang tersisa sudah panik dan sangat membenci Wang Chen. Melihat Wang Chen mengambil inisiatif untuk memasuki barisan, bagaimana mereka bisa tetap diam. Leluhur tua gunung Sainte, yang paling dekat dengan Wang Chen, meraung dan memimpin serangan terhadap Wang Chen. Pada saat ini, kekuatan budidaya ulang tahap tengah sembilan didorong hingga ekstrim. Ledakan. Senjata ilahi menyapu, dan gelombang angin yang menakutkan menyapu Wang Chen, dan niat membunuh yang tak ada habisnya sangat besar. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Diam-diam menyaksikan ahli tingkat menengah dari tahap tengah sembilan budidaya ulang menebas, mata Wang Chen menunjukkan sedikit rasa jijik. Tahap pertengahan dari sembilan budidaya ulang. Belum lagi saat ini, Wang Chen mendapat bantuan dari Arhat Arrai. Bahkan tanpa Arhat Arrai, bahkan jika dia tidak berada di wilayahnya sendiri, apa yang harus ditakuti Wang Chen? Sekarang, ancaman yang dapat ditimbulkan oleh pejuang tingkat ini terhadap Wang Chen sangat terbatas. Dan sekarang, Wang Chen berada di Arrai Arhat, Tentu saja, semakin mustahil baginya untuk merasa takut. Aku akan membunuhmu dulu. Karena pihak lain berinisiatif untuk mendatanginya, bagaimana mungkin Wang Chen ragu? Memotong. Memikirkan hal ini, Wang Chen berteriak. Asteris Hua, Asteris. Mengikuti raungan Wang Chen, seluruh formasi Arhat diaktifkan secara ekstrim. Ledakan. Gelombang udara mengepul. Di tengah auman Wang Chen, formasi Arhat yang tiba-tiba beroperasi seperti gunung yang menekan. Aura menakutkan menyebabkan Patriark Gunung Sainte menghentikan langkahnya. Para Arhat lainnya dengan cepat bekerja sama satu sama lain, baik memisahkan dua prajurit lainnya atau memblokir serangan Patriark Gunung Sainte yang telah menjalani sembilan budidaya ulang. Hanya dengan pemikiran Wang Chen, formasi Arhat saat ini bisa dikatakan seperti harimau ganas yang menyerang. Desir-desir. Pada saat yang sama, Wang Chen juga mendorong kecepatannya hingga ekstrim dalam sepersekian detik. Melihat Patriark Gunung Sainte diserang oleh tiga Arhat, Wang Chen tidak ragu sama sekali. Gerakan Angin Dengan gerakan angin, sosok Wang Chen melayang bebas di formasi Arhat. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Patriark Gunung Sainte. Diam-diam, di bawah tatapan ngeri dari Patriark Gunung Sainte, Wang Chen bentrok dengan senjata sucinya. Apa yang sedang terjadi? Kamu, trik macam apa yang kamu mainkan? Menyaksikan kedua belah pihak bertabrakan, tetapi tidak ada tabrakan yang diharapkan, tidak ada suara gemuruh yang diharapkan, dan bahkan seluruh dunia terdiam. Mata Patriark Gunung Sainte melebar saat dia meraung keras. Pada saat ini, serangan habis-habisan sepertinya telah tenggelam ke laut. Melihat ekspresi acuh-ta'acuh Wang Chen, Patriark Gunung Sainte memiliki firasat buruk. Seolah-olah krisis besar telah melanda dirinya. Gerakan Angin, payah. Saat Patriark Gunung Sainte hendak mundur, dengusan dingin Wang Chen datang. Wus, wus, wus. Mendengus dingin Wang Chen benar-benar mengubah warna langit dan bumi. Di tengah dengusan dingin, api berkobar. Api Rosevins di sekitar Wang Chen tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, menyebar di sepanjang lengannya dan senjata energi asal. Itu cepat. Dalam sekejap mata, itu menelan senjata ilahi Patriark Gunung Sainte, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak. Ditutupi oleh amukan api, energi di tubuhnya mulai mengalir deras pada saat ini. Pada saat ini, bagaimana mungkin Patriark Gunung Sainte tidak mengetahui apa yang sedang terjadi? Langkah Wang Chen sebenarnya menyerap energinya. Saat ini, Wang Chen seperti lubang hitam. Mundur. Dengan ngeri, Patriark Gunung Sainte meraung, berniat untuk mundur. Tidak baik, ini, sialan. Namun, saat Patriark Gunung Sainte hendak mundur, kecelakaan terjadi lagi. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bagaimana mungkin Wang Chen membiarkan dia menyingkirkan gerakan angin ketika menghadapi seorang pejuang yang levelnya hampir sama dengannya? Patriark Gunung Sainte ingin menyingkirkannya, tetapi ternyata dia gagal. Hal ini membuat wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Keringat dingin yang tak ada habisnya mengalir di pipi Patriark Gunung Sainte. Berengsek, memutuskan. Menyadari bahaya dan bahayanya, Patriark Gunung Sainte mengertakan gigi, dan jejak kebencian serta tekat muncul di matanya. Gemerincing. Dengan suara gemuruh, suara robekan yang tumpul terdengar. Pengalaman bertahun-tahun telah mengajari Patriark Gunung Sainte tentang pilihan terbaik yang harus dia ambil saat ini. Patahkan lengannya. Ini adalah satu-satunya cara. Jika dia dikendalikan oleh Wang Chen, hanya kematian yang menunggunya. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan memotong lengannya. Mengetahui hal ini dengan baik, Patriark Gunung Sainte meraum dan tidak hanya menyerahkan senjata suci yang sedang dihisap, tetapi juga memilih untuk memotong salah satu lengannya. Sebelum tubuhnya dilalap api rosefins milik Wang Chen, dia menarik diri. Pergi, Anda tegas. Tapi kemana kamu pergi? Melihat Patriark Gunung Sainte ingin keluar, Wang Chen mencibir tanpa rasa gugup sedikitpun. Wang Chen harus mengagumi reaksi Patriark Gunung Sainte. Tidak heran dia adalah seorang Patriark. Apa yang dia miliki bukan hanya kekuatan besar, tapi juga pengalaman dan penilaian yang menakutkan. Jika itu adalah prajurit biasa, dia akan kalah di bawah gerakan angin Wang Chen. Setidaknya, Patriark Gunung Sainte membuat pilihan yang tepat dalam situasi yang buruk seperti itu. Dia melarikan diri dengan memotong lengannya. Faktanya, dia berhasil menghilangkan batasan gerakan angin Wang Chen. Namun, ini hanya jeda sementara dari gerakan angin Wang Chen. Itu benar, dia baru saja menyingkirkan gerakan angin. Apakah dia ingin menyingkirkan Wang Chen? Tidak sesederhana itu. Di tengah auman Wang Chen, ketiga arhat melintas dan telah memblokir mundurnya Patriark Gunung Sainte. Di Aula Petapa Sembilan Surga ini, dalam formasi arhat Wang Chen, 18 arhat adalah masternya. Formasi semacam ini seperti ular piton yang melingkar menjadi formasi ular, dengan kepala dan ekor yang bersesuaian. Ada ribuan formasi kecil di dalamnya, dengan ribuan perubahan. Dengan pemikiran dari Wang Chen, hal itu selalu berubah, dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Ketika Wang Chen meluncurkan gerakan angin, bagaimana mungkin Wang Chen tidak bersiap? Sama seperti sekarang, dengan dengusan dingin dari Wang Chen, beberapa arhat yang dekat dengan Wang Chen langsung mengaktifkan formasi kecil. Tiga sosok berkedip dan menyerang satu per satu. Perubahannya sungguh luar biasa. Engah. Darah disemprotkan kemana-mana. Dalam sekejap, Patriark Gunung Sainte tertangkap basah dan mengalami tiga serangan berturut-turut. Ah. Di tengah rangan dan jeritan yang terdam, jalan Patriark Gunung Sainte terputus. Bajingan. Hal ini membuat Patriark Gunung Sainte tiba-tiba menjadi gila. Tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Kekuatannya adalah tahap tengah dari sembilan budidaya ulang. Bagaimana dia bisa begitu malu di depan Wang Chen? Di depan boneka sialan ini, dia sangat malu. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Wang Chen ini benar-benar menantang surga. Wang Chen membuat Patriark Gunung Sainte merasa putus asa. Formasi seperti itu, domain seperti itu, siapa yang bisa menghadapinya? Pantas saja Wang Chen mampu membunuh Teng Wu Chen dan mampu menyapu bersih puluhan ahli dari Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga seorang diri. Tapi bagaimana dengan dia sekarang? Mungkinkah dia juga akan menjadi target yang bisa disapu oleh Wang Chen? Dia tidak bersedia. Memikirkan hal ini, wajah Patriark Gunung Sainte berubah. Aku akan melawanmu sampai mati. Di tengah suara gemuruh, Patriark Gunung Sainte mengertakkan gigi dan menerkam ke depan. Karena tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa bertarung. Bahkan jika dia akan mati, dia akan menggigit sepotong daging Wang Chen. He he, seekor anjing yang terpojok akan melompati tembok. Melihat Patriark Gunung Sainte mendatanginya, Wang Chen menyipitkan matanya. Setelah melihat bahwa tidak ada jalan keluar, dia mulai melompati tembok. Hujan badai. Namun, Patriark Gunung Sainte tidak tahu bahwa tindakan putus asanya tidak akan membuat Wang Chen gugup. Sebaliknya, situasi itulah yang ingin dilihat Wang Chen. Hujan badai. Dengan mendengus dingin, Wang Chen langsung melancarkan badai petir. Tempes dan thunderstorm awalnya merupakan gerakan kombinasi. Di bawah pemahaman dan modifikasi berkelanjutan Wang Chen, kekuatan yang muncul dari kombinasi tempes dan badai petir jelas tidak kalah dengan kemampuan magis biasa. Terlebih lagi, pengoperasian formasi arhat telah membantu Wang Chen membeli cukup waktu untuk mencerna energi yang secara paksa terhanyut dari tubuh Patriark Gunung Sainte. Ini juga memberi Wang Chen cukup waktu untuk menyerapki suci dari Aula Sageh Sembilan Surga ke dalam energi caotik. Ledakan. Semua energi terkonsentrasi pada saat ini. Mengikuti auman Wang Chen, ledakan itu terjadi. Gelombang udara tak berujung mengalir dari dantian small world di tubuhnya. Angin kencang dan ombak besar menyatu menjadi kepalan tangan Wang Chen. Pukulan ini sepertinya menghabiskan semua energi yang dikumpulkan Wang Chen. Boom-boom-boom. Dengan pukulan badai petir, tubuh Wang Chen sepertinya diselimuti lapisan awan gelap. Di dalam awan gelap, kilat menyambar. Dalam sekejap mata, awan gelap menyebar dan menyelimuti Patriark Gunung Sainte yang sedang bergegas. Suara mendesing. Kemudian, seluruh area petir tampak berubah menjadi lautan petir dan tiba-tiba meledak. Tidak baik. Hati-hati. Melihat pemandangan ini, murid dari dua pembudidaya yang tersisa dari pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte, yang terjerat oleh para arhat, tiba-tiba menyusut. Keduanya secara alami memperhatikan konfrontasi antara Wang Chen dan Patriark Gunung Sainte. Ahli pertama dari pavilion pembantaian naga telah terbunuh. Sekarang setelah empat dari mereka bergabung, hanya tersisa tiga. Jika salah satu dari mereka dibunuh oleh Wang Chen, mereka akan benar-benar tamat. Bagaimana mereka bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Namun, pada saat ini, tampaknya Wang Chen benar-benar berada di atas angin. Yang lebih menyeramkan lagi adalah awan petir yang terkondensasi oleh pukulan Wang Chen telah berubah menjadi guntur dan kilat, yang membuat keduanya bergidik ketakutan. Melihat Patriark Gunung Sainte menyerbu ke dalam badai petir, bagaimana mungkin mereka berdua tidak cemas? Mereka telah terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.